Gizi makro dan juga mikro Kalau misalnya Z gizi makro, itu artinya Z-Z gizi tersebut itu Dia itu dibutuhkan secara besar di dalam tubuh Jadi lebih dari 100 mg dibutuhkannya di dalam tubuh kita Nah kalau misalnya Z gizi mikro, itu kandungan gizinya itu paling dibutuhkan di bawah 100 mg Jadi paling yang dibutuhkan mungkin sekitar 10 mg atau 15 mg Jadi tidak banyak dibutuhkannya Jadi perlu kalian ketahui bahwa memang ada yang namanya kalori Kalori itu apa? Jadi kalau misalnya di dunia kesehatan atau misalnya di dunia gizi itu ada yang namanya kalori Atau kita berbicara terkait makanan itu kita akan bicara soal yang namanya kalori Nah kalori ini adalah energi Jadi nama lain dari kalori Kalori itu adalah energi Jadi nanti dari Z-Z gizi ini ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral Semuanya akan menjadi kalori untuk tubuh kita Dan kalori itu nantinya berfungsi untuk energi kalian nanti beraktifitas Entah kalian tidur, entah kalian berpikir, entah kalian berolahraga Itu semua memerlukan energi Bahkan kalau misalnya kalian diem Itu ada jantung yang bergerak Itu pun sama, memerlukan energi Nah energi-energi tersebut didapatkan dari karbohidrat ini Karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya Dari kandungan gizi ini Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan Kita akan mendapatkan zat gizi-zat gizi tersebut Nah disini untuk zat gizi makro Ada tiga jenis Yaitu karbohidrat, protein, dan lemak Kalau misalnya di kita itu Karbohidrat itu adalah mungkin bisa dibilang Zat gizi yang paling utama di Indonesia Kenapa? Karena makanan pokok kita Sebagian besar adalah sumber karbohidrat Seperti nasi Terus kalau misalnya ada yang pakai singkong gitu kan Rasi, itu kan semua adalah kandungan karbohidrat Dan perlu kalian tanamkan di dalam pikiran kalian Bahwa semua jenis makanan itu Tidak hanya mengandung satu kandungan gizi Jadi dia itu kompleks Dia itu bisa mengandung berbagai kandungan gizi Hanya saja yang paling tingginya itu adalah Misalnya untuk beras yang paling tinggi itu ada karbohidrat Ada beras juga dia mengandung vitamin dan juga mineral Tapi yang paling tinggi itu adalah karbohidrat Makanya disebut sebagai beras itu adalah sumber karbohidrat Karena memang yang paling tinggi itu Kandungan gizinya adalah karbohidrat Seperti itu ya Nah kalau misalnya di luar negeri sendiri Kayak misalnya untuk orang-orang Amerika Untuk orang-orang USA Mereka mungkin akan lebih banyak mengkonsumsi protein Jadi kalau misalnya dari yang tadi saya sebutkan Kalori gitu kan ya Untuk remaja sendiri Perempuan itu kurang lebih ada di 2100 sampai 2250 kalorinya Yang dibutuhkan dalam satu hari Jadi kalau misalnya kalian ingin Mengkonsumsi makanan yang baik dan sehat Konsumsi makanan yang cukup sesuai dengan kalorinya Nah nanti kita akan belajar ya minggu depan Gimana sih caranya Biar makanan yang kita makan itu sesuai porsinya Dengan kalori yang kita butuhkan Itu minggu depan kita akan belajar Nah misalnya kalori perempuan itu tadi misalnya Anggap 2100 untuk kalori yang perempuan Kalori laki-laki di 2600 sampai 2700 Nah misalnya kita ambil yang 2100 Dari 2100 itu Kurang lebih 50 sampai 75 persennya itu Kalorinya itu diambil dari karbohidrat Karena yang kita itu yang paling banyak adalah karbohidrat Untuk orang luar mungkin bisa jadi protein ya Yang paling banyak gitu kan ya Jadi energi kita sebagian besar Diambil dari karbohidrat Nah setelah karbohidrat itu kan ada protein Dan juga ada lemak Nah karbohidrat kan tadi berfungsi untuk Apa yang namanya Menambah energi gitu ya Jadi untuk energi itu adanya di karbohidrat Kalau misalnya protein Protein itu dia fungsinya lebih ke Pertumbuhan sel-sel Jadi kalau misalnya kalian Misalnya luka nih jatuh kalian sembuh Itu dari mana? Dari protein Protein itu kan ada cadangannya gitu kan Di dalam tubuh Jadi protein itu membantu Misalnya membantu Selain protein pun ada yang lain-lainnya Zep gizi yang lainnya Gitu kan ya Tapi yang utamanya adalah protein juga Terus pembentukan otot itu dari protein juga Terus ada lagi lemak Ada lagi vitamin dan mineral Fungsinya akan sangat banyak ya Untuk tubuh kita Nah kalau misalnya untuk Zat gizi mikro ini kan ada vitamin dan mineral Mereka itu memang Sangat amat sedikit Dibutuhkan zat gizinya Jadi kalau misalnya Kayak kita ngobrolin Di sini ada yang suka Konsumsi suplemen Atau vitamin UC-1000 Ada? Tidak ada? Gitu ya Kalau ibaratnya seperti ini ya Kita misalnya konsumsi vitamin C UC-1000 itu mengandung 1000 miligram vitamin C Gitu kan dibilangnya gitu Tapi kalau misalnya tubuh kita itu Itu kan tadi sudah saya sebutkan Bahwa zat gizi mikro itu Ah paling juga 10 miligram Tidak akan besar Paling besar juga mungkin 15 miligram Gak sampai 20 miligram Jarang sekali Ada mungkin tapi jarang sekali Gitu ya Nah misalnya vitamin C-nya yang dibutuhkan tubuh pada hari itu Itu hanya 10 miligram Kalian konsumsi UC-1000 1000 miligram Yang 990 miligramnya itu Itu akan dibuang oleh tubuh kalian Melalui urin Gitu ya Jadi ya ibaratnya ya Percuma juga gitu Kalian konsumsi suplemen Karena ya bukan percuma ya Maksudnya Sisanya pun akan dibuang gitu Ibaratnya seperti itu Jadi baiknya itu Bukan mengkonsumsi Yang ibaratnya instant-instant gitu Yang instant-instant Tapi kalian konsumsilah Kayak misalnya buah-buahan gitu Sayur-sayuran Jadi vitamin C-nya itu didapat dari Yang tadi gitu Kecuali kalau misalnya kalian Memang benar-benar kekurangan Baru kalian bisa mengkonsumsi suplemen Nah ini untuk mineral sendiri Mineral itu banyak sekali jenisnya Tapi yang paling banyak Dan yang paling dikenal gitu ya Oleh kita itu mungkin Kalian pernah dengar Kalsium gitu kan Kosfor itu fungsinya untuk Pertumbuhan dan kekokohan tulang gitu kan ya Terus kalian juga mungkin Kalau mineral mungkin bisa pernah dengar Zat besi gitu kan Zat besi itu kan lebih ke darah gitu kan ya Terus ada lagi Selain zat besi Ada magnesium dan lain sebagainya Itu termasuk ke dalam jenis mineral Dan mineral itu banyak sekali dia Ratusan Walaupun memang Dibutuhkannya kecil gitu kan ya Tapi itu tuh membantu Metabolisme yang ada di dalam tubuh Itu membantu proses-proses Metabolismenya karbohidrat Metabolismenya protein Ataupun lemak Nah misalnya kalian Kalian misalnya Mengkonsumsi makanan karbohidrat ya Misalnya kalian mengkonsumsi makanan karbohidrat Kalian teh Misalnya ingin menurunkan berat badan Ingat Yang namanya diet Diet itu artinya bukan menurunkan berat badan Diet itu artinya adalah Pola konsumsi yang baik dan benar Itu arti dari diet Kalau misalnya penurunan berat badan Kita bilangnya diet penurunan berat badan Artinya Untuk menurunkan berat badan Kita harus mengkonsumsi makanan yang baik dan benar Disesuaikan dengan penurunan berat badannya Gitu ya Nanti kalau misalnya mau menurunin berat badan Misalnya nanti dihitung dulu kalori kita berapa Kalau misalnya kalorinya misalnya 2000 3000 misalnya Oh harus jadi 2100 Kalau misalnya 2100 kuranginnya berapa Nah apa yang dikurangin Nah gitu Biasanya yang dikurangin adalah karbohidrat Kalau misalnya andai kata karbohidrat yang dikurangin Nanti misalnya tubuh kita kekurangan karbohidrat Tapi kan karbohidrat sumber energi Gitu kan ya Terus gimana Nah kalau misalnya tubuh kita kekurangan karbohidrat Ada lemak Jadi yang pertama yang akan digunakan oleh tubuh kita Adalah lemak untuk menghasilkan energi Makanya kalau misalnya kalian jarang makan Atau kekurangan makan gitu kan ya Pasti kalian akan menjadi kurus Karena lemak-lemak simpanan-simpanan yang ada di dalam tubuh kalian Itu tuh diserap oleh tubuh Agar bisa beraktifitas Agar bisa berenergi Nah akhirnya dari lemak kemana Nah dari lemak Dia akan Kalau misalnya lemaknya sudah habis Dia akan menggerogoti protein kalian Ibaratnya cadangan protein kalian Dan ini akan sangat amat bahaya Karena artinya Otot-otot tubuh kalian juga akan menghilang Makanya kalau misalnya orang yang kekurangan gizi Gitu kan ya Apalagi kekurangan protein Dia tidak akan memiliki otot tubuh Karena proteinnya digunakan untuk beraktifitas Seperti itu ya Ini mungkin sekelas gambaran terkait Kandungan gizi yang memang penting untuk tubuh kita Gitu ya Oke selanjutnya Kita akan bahas Sebentar Indonesia dihitung oleh para ahli gizi Nah kalau misalnya di luar negeri Nah kalau misalnya di luar negeri mungkin ada gandum Nah hasil dari gandum mungkin olahan gandum ada tepung Gitu kan ya Nah itu termasuk Yang tadi ke dalam serealia Nah serealia ini Dia ini termasuk ke dalam jenis rumput-rumputan Dan memang tadi sudah saya jelaskan Ini adalah makanan pokok utama Di Indonesia terutama ya Atau di negara-negara Asia Banyak kan kita mengkonsumsi nasi ya Cuman kalau misalnya dulu tahun 2016 atau 2017 Saya lupa Jadi dulu saya pernah dikasih tahu Terkait negara Korea Mungkin ya di sini ada yang senang sama Korea Jadi kalau misalnya Korea Orang-orang Korea itu sekarang sudah jarang sekali mengkonsumsi padi Jadi mereka lebih senang mengkonsumsi roti Sekarang itu kebanyakan dari mereka Bahkan jadi kalau misalnya kita makan Beras teh dapat import dari China gitu kan Misalnya beras itu dapat import dari China atau dari India Tapi kalau misalnya orang Korea Justru mereka itu ekspor berasnya gitu Jadi mereka ngejual berasnya ke luar negeri akhirnya gitu Karena memang beras yang mereka tanam itu Dalam tanda putih itu tidak banyak yang konsumsi Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang konsumsi Karena kan kalau orang Korea itu tipikal yang Senang sama penampilan ya Jadi mereka itu benar-benar Karena kan kalau misalnya orang Korea dan orang Jepang itu Korea, Jepang, Cina gitu kan Mereka konsep makanan itu adalah Konsep makanan yang sehat gitu Bahkan kalau orang Cina ada yin dan yang gitu kan ya Konsep makanannya itu gitu Makanya Mereka itu berpikir bahwa Kayaknya konsumsi beras terlalu banyak itu Tidak cukup sehat gitu Dan bisa bikin gemuk gitu Terutama untuk perempuannya gitu kan Karena kan glukosa itu bisa bikin gemuk gitu Kan kalau misalnya glukosa itu pasti disimpan Dan dia akan disimpan dalam bentuk lemak Seperti itu Makanya jarang orang Korea Ada tapi Sudah mulai jarang katanya Kalau misalnya pada tahun itu Katanya orang Korea itu sudah mulai jarang Mengkonsumsi beras Mereka lebih banyak mengkonsumsi roti-roti ya Dan sayur dan buah Biasanya seperti itu Nah terus disini Jadi disini juga dikatakan bahwa Memang serealia itu Menyediakan 50% sampai 75% Kebutuhan kalori ya Bagi orang Indonesia ya Karena kan orang-orang yang lain Juga kan dia beda lagi gitu kebutuhannya Oke nah disini ada contoh-contoh serealia Ada padi, ada gandum Nah kalau misalnya padi itu Kalau jadi beras itu kan beda-beda Ada jadi beras ketan putih Ada beras ketan hitam Ada beras merah dan beras putih Nah ini untuk penurunan berat badan Katanya ada yang bilang katanya Beras merah itu lebih baik Daripada beras putih Kenapa? Ada yang mau berpendapat Kenapa beras merah itu lebih baik Daripada beras putih? Ayo siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu saya mau mencoba Gimana? Ya menurut saya, Bu Beras merah kenapa lebih baik dikonsumsi Untuk orang yang mungkin ingin menurunan berat badan Itu karena dalam beras merah itu Kandungan gulanya itu lebih sedikit Daripada beras putih Lalu beras merah itu Lebih tinggi serat seperti itu, Bu Terima kasih Ya benar sekali ya Seperti yang dikatakan oleh Novia Ya jadi memang kandungan glukosa Kandungan glukosa di dalam beras merah itu lebih sedikit Tadi kan sudah saya jelaskan Kalau misalnya glukosa itu Jadi kalau misalnya Ini kalau bisa kita jelaskan Kalau karbohidrat itu sebenarnya ada turunan-turunannya Jadi ada glukosa, ada laktosa, ada galaktosa Dan lain sebagainya Itu turunan-turunannya Dan yang banyak dikandung oleh makanan dengan kandungan karbohidrat itu adalah glukosa Nah glukosa ini ada di dalam beras putih Nah kalau misalnya glukosa sudah dikonsumsi oleh kita Dan misalnya kebutuhan glukosa pada hari kita konsumsi itu sudah cukup Nah si glukosanya itu, sisanya itu akan disimpan di dalam tubuh kita Dalam bentuk lemak gitu Makanya yang dipilih adalah beras merah Karena kandungan glukosanya cukup rendah Dan yang banyak itu adalah serat Serat itu bisa Apa yang namanya Serat itu Apa yang Jadi Kalau orang Indonesia itu kan jarang makan sayur dan buah gitu ya Dan memang serat itu fungsinya itu sebenarnya untuk Ngebersihin usus kita juga gitu Tapi jarang orang konsumsi Dan kita juga memanfaatkan ininya Apa sih? Pengelihatan Biasanya kalau misalnya orang untuk turun berat badan itu Kita manfaatin pengelihatan kita Dimana Ketika kita melihat beras merah Walaupun sedikit itu bisa bikin kenyang Karena kandungan gizinya itu Dan kalau misalnya untuk Kayak makanan-makanan lain Misalnya kita bisa memanfaatkan labu Labu itu kan sebenarnya dalamnya serat Tapi kalau misalnya dikonsumsi secara banyak Kalian akan merasa cepat kenyang gitu Kayak gitu Karena Apa yang namanya Di saat kita melihat tuh Ih kok banyak banget Tapi pas dimakan itu sebenarnya sedikit Sebenarnya nggak menimbulkan banyak lemak gitu Tapi Karena kita melihatnya banyak Makanya kita merasa kenyang Dan akhirnya kita akan Apa yang namanya Jadi secara perlahan Berat badan kita pun akan turun Seperti itu ya Nah disini ada cara memilih beras Beras itu Yang bagus itu sebenarnya warnanya Keputih-keputih Keputih-putihan dan sedikit mengkilat Jadi kalau misalnya kalian lihat Beras yang warnanya putih banget Itu jangan dipilih Itu biasanya berasnya itu Sudah ada Sudah dikasih pemutih Jadi jangan dipilih Nah Kalau misalnya kalian Milih beras Itu kalian Ambil berasnya Kalian remes sedikit Remes sedikit Ya biasanya suka ada Ibu-ibu ngambil beras Diremes sedikit Nah itu tuh artinya Si berasnya itu masih bagus Kalau misalnya dia nggak rapuh Gitu ya Kalau misalnya sudah rapuh Itu bisa jadi berasnya Yang pertama udah lama Atau misalnya sebelumnya Memang berasnya pernah kutuan Tapi udah dipisahin Dengan yang kutuannya gitu Akhirnya dapet nih Berasnya ternyata udah rusak Karena beras Kalau misalnya kalian beli beras Lihat dulu warnanya Terus kalian pegang-pegang Kalau misalnya Kutuh si berasnya gitu Karena terus dia juga mengkilat Berarti itu berasnya Masih bagus Nah kalau misalnya untuk bau Kan mungkin Kerasa ya sama kalian Kalau misalnya udah Nggak enak Apa gitu Baunya pasti kerasa sama kalian Tapi kalau misalnya dari warna Mungkin agak sulit ya Dan dia juga harus bersih Dari kotoran Terus ulat gitu Dan kutu beras Mungkin kalau di kita Yang paling umum adalah Kutu beras Kalau misalnya Untuk orang-orang yang tinggal di Bandung Ini mungkin harus hati-hati Jadi kalau misalnya Naruh beras itu Jangan disimpan Di tempat yang lembab Karena kalau misalnya Semakin lembab Si beras disimpan Itu semakin Kutu beras itu Senang tinggal di situ Dan banyak banget Jadinya si kutu berasnya Gitu ya Jadi harus hati-hati Untuk nyimpan beras itu Bener-bener harus Di tempat yang kering Dan juga suhunya normal Nggak lembab Gitu ya Karena kalau di Bandung kan Suhunya dingin ya Tapi sekarang sih Udah mulai panas ya Gitu Jadi kita juga harus bersih Harus-harus pilih yang bersih Gitu Kalau misalnya di Ini ya Kalau Kan kalau beras itu Kan banyak golongan-golongannya Gitu kan Ada beras Yang mungkin Yang kita kenal Yang kita sebut Dengan beras raskin Dibilangnya untuk kaum Menengah ke bawah Gitu beras raskin ini Nah kekurangan dari Apa ya namanya Pengelola Mungkin ya bisa dibilang Atau misalnya dari pemerintah Mungkin belum ada Perhatian sama sekali Gitu terkait gini Memang jadi Ada beberapa oknum Yang dia tuh jahat banget Gitu sampai Si beras-beras Yang Dibilang untuk raskin ini Gitu beras-raskin ini Dia itu Tidak diperlakukan dengan baik Ibaratnya seperti itu Dibedakan dengan yang lain Akhirnya Banyak yang beras-raskin itu Yang nyampe ke masyarakat itu Justru udah kutuan Kalau misalnya kalian Misalnya Nemu beras yang kutuan Tapi kalian pengen tetap Konsumsi beras itu kan Sayang ya Kalau dibuang Apalagi ibu-ibu maknu Sayang Jangan deh dibuang Kalian bisa Apa ya Nampisahkan dengan kutunya Dijemur dulu Gitu kan Dijemur dulu Pisahin si berasnya Dengan kutunya Terus nanti Kalau kalian cuci beras Itu cucinya cukup Dua kali ya Jadi kalau misalnya Lebih dari dua kali Itu ada Apa yang namanya Adungan gizinya itu Bisa berkurang Jadi kalau cuci beras itu Udah dua kali Sekali Mas Sekali airnya Buang Sekali airnya buang gitu Nah kalau misalnya Si berasnya ada kutunya Nanti kan kalau misalnya Kalian masukin air Ada tuh beras yang ngambang Beras yang ngambang Itu kalian buang Karena itu Itu artinya Beras tersebut itu Sudah dimasuki oleh kutu Jadi itu udah Udah dikonsumsi oleh kutu Dan mungkin Nggak baik untuk tubuh kita ya Jadi Dibuang aja Nah yang bertahan adalah Beras-beras yang ada di bawah Yang memang Itu Ya beras bagusnya lah Ibaratnya seperti itu Jadi masih bisa dikonsumsi Tapi Caranya bisa seperti itu Dijemur dulu ya Jadi biar kutunya pada hilang dulu Dijemur Setelah dijemur Baru di Ini apa sih Dicuci dua kali Gitu kan Yang ngambangnya dibuang Terus dicuci lagi Itu udah bisa aman Dikonsumsi oleh kalian Selanjutnya Di sini ada cara Memilih jagung Nah ini untuk jagung sendiri Mungkin bisa dilihat Eh bisa dicium dulu Dari baunya Terus misalnya Dia juga bersuhu normal Biasanya kalau jagung yang baik itu Dia itu nggak kempes-kempes Si bijinya Kalian suka lihat ya Itu jagung yang lama banget Itu biasanya udah kempes-kempes Bijinya Dan memang biasanya Kopong jadinya Dan tidak segar ya Rasanya juga akan Sangat amat beda Dengan jagung yang baik Gitu makanya harus kalian Ini ya Pilih-pilih Terus kalau misalnya Suhu normal Kayak misalnya jagung yang pertama Dikeluarkan itu Pasti akan anget Si jagungnya Dan lebih keset Jadi lebih Lebih apa ya Namanya Kalau dipegang Srek gitu Kayak keset gitu Kalau dipegang gitu Itu adalah jagung yang baik Terus selanjutnya Di sini ada umbi-umbian Tadi sumber karbohidrat Ada serealia Jadi ingat Untuk padipadian itu Golongannya apa sih Serealia Gitu ya Gandum itu golongannya apa Serealia Jagung juga sama Nah ini ada umbi-umbian Di sini Kalau misalnya umbi-umbian itu Sebenarnya dibagi ke dalam Dua jenis Sama halnya umbi juga Dia termasuk ke dalam Kandungan karbohidrat Ada yang umbi akar Atau umbi batang Kalau misalnya Yang banyak kita kenal Itu sebenarnya umbi akar Jadi kalau umbi batang Itu memang Ada Sebenarnya perlu kalian tahu Umbi-umbian di Indonesia itu Amat sangat Banyak Sekali Gitu ya Sampai setiap daerah itu Kayak punya Umbi-umbian khas Seperti itu Hanya saja Kalau di kita itu Yang terkenal Ya singkong lagi Ya ubi lagi Gitu Karena kan memang Lebih mudah lah Gitu kan Kalau misalnya Setiap daerah itu Tanahnya itu beda-beda Gitu Gak semua umbi-umbian Bisa ditanam Di daerah-daerah tertentu Tapi mungkin Kalau misalnya Untuk singkong Terus ubi Gitu kan Dia aman Gitu Ditanam di daerah-daerah Yang Seluruh Indonesia Ibaratnya seperti itu Nah Di sini sendiri Ada contohnya Ini ubi kayu Kalau misalnya Ubi kayu itu Yaitu singkong Yang kalian kenal Dengan singkong Terus ada lagi Ubi jalar Ubi jalar itu kan Ada yang kuning Ada yang kuning Ada yang Oren Terus ada yang Warnanya Ungu Kalau yang ungu Sendiri sih Sebenarnya Budidayanya belum Masal ya Dibandingkan dengan Yang oran Dan yang kuning Karena memang Si Apa sih Saya juga Mungkin kalau yang Seperti ini Harus dijelaskan oleh Anak petani Ini mungkin terkait Tanahnya Terkait mungkin Pupuknya Dan lain sebagainya Jadi budidayanya Belum masal banget Makanya kenapa Ubi yang ungu itu Dia cenderung Lebih mahal Dibandingkan Ubi-umbi yang lain Ubi-ubinya Ubi jalannya Terus di sini Ada gadung Nah ini ada gadung Dan garut Ini itu adalah Ubi batang Tapi mungkin Jarang sekali Tidak umum lah Mungkin bisa dibilang Tidak umum Ada di Sekitar kita Contohnya mungkin Yang terkenal itu Kayak talas Talas kan terkenal Yang bagusnya Di mana Di Bogor Karena mungkin Tanah Bogor Lebih baik Ditanami oleh talas Dibandingkan dengan Tanah-tanah yang lain Seperti itu Nah selanjutnya Kita akan Dari karbohidrat Kita akan maju Ke protein Protein yang pertama Yang akan kita bahas Itu adalah Kacang-kacangan Nah kacang-kacangan Ini sebenarnya Kalau untuk Kaum-kaum vegetarian Atau misalnya Yang hanya Mengkonsumsi sayur Dan buah Dia itu adalah Dagingnya mereka Jadi untuk Memenuhi asupan Proteinnya mereka Mereka Menggunakan Kacang-kacangan Jadi kalau misalnya Kayak kita Kita punya Tahu dan tempe Tahu dan tempe Itu sebenarnya Dagingnya mereka Kalau misalnya Kalian Di antara kalian Ada yang pernah Lihat Daging vegetarian Nggak Ada yang pernah Lihat Nggak Daging vegetarian Jadi rendang 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 daging Tapi untuk vegetarian Ada yang pernah Lihat atau Ada yang pernah Ncoba Pernah Ibu Pernah Gimana rasanya Ya sedikit Ada rasa Kacangnya Kan dari tempe Ibu Sedikit ada rasa Ada rasa Kedelainya Ada rasa Kedelainya ya Jadi kalau Misalnya Untuk Daging Daging Apa namanya Daging Ayangnya Bisa dibilang Tanda kutip Daging ayang Mereka menggunakan Kacang Kacangan Biasanya Pakainya kacang kedelai Kalau Atau Kalau nggak kacang kedelai Ada yang pakai Polong-polongan Jadi beda-beda ya Jadi Kalau misalnya Untuk dagingnya Itu mereka pakai Kacang Tapi kalau Daging ayang ya Tapi kalau misalnya Untuk daging sapinya Mereka pakainya Jamur Itu tuh Dari jamur Sebenarnya Gitu Tapi dibuat Diolah Sedemikian Pak Biasanya Kalau yang Saya temukan Bentuknya Kayak Kering Makanan kering Terus nanti Mereka rebus Jadi sudah Dalam bentuk kering Jadi Olahan Jadi Direbus dulu Baru bisa diolah Misalnya Diolah Entah jadi Rendang Entah jadi Apa namanya Sate Atau misalnya Makanan-makanan lain Gitu kan ya Nah itu memang Tapi memang Kalau menurut saya Rasa Dagingnya Ada dikit Tapi Lebih ke Kalau misalnya Kayak ke ayam Itu lebih konsen Ke kacangnya Jadi rasa kacangnya Itu bener-bener Kerasa banget Tapi ada Daging-dagingnya Dikit Seperti itu Kalau di Bandung Ada itu Yang rumah makan Kehidupan itu Yang dekat Istana Pelajah Itu dia itu Di Pajajaran Yang di Pajajaran Itu dia itu Makanan vegetarian Di situ semua ada Kalau misalnya Ada yang mau Kulineran ya Tapi ya sekarang Mada 20 menitnya Gak bisa Gitu Terus Untuk kacang-kacangan Sendiri Sebenarnya Strukturnya Hampir mirip Dengan serealia Tapi Umumnya dia Kulit bijinya Itu lebih Tebal Nah disini Ada contoh-contoh Kacang-kacangan Disini ada Kedelai hitam Ada kedelai putih Ada kacang hijau Kacang tanah Dan kacang merah Sebenarnya Kalau dari golongan sayur Yang memiliki protein Itu protein Yang cukup tinggi Itu adalah buncis Jadi buncis itu Banyak Dikonsumsi Untuk Menambah protein Juga Untuk kom-kom vegetarian Sebentarnya Saya tutup itu dulu Hujan Oke baik Nah untuk Mungkin perlu kalian tahu juga Mungkin ada sedikit informasi Untuk tahu Dan tempe Yang kita konsumsi Selama ini Sebenarnya Kacang kedelainya Itu tidak berasal Dari Indonesia Kenapa sih Kok tidak berasal Dari Indonesia Karena Kacang kedelai Di Indonesia Jadi kacang kedelai Itu tidak cocok Ditanam di Indonesia Jadi hasilnya itu Kualitasnya itu Jadi lebih Kurang bagus lah Kualitasnya itu Kalau ditanam di Tanahnya Indonesia Itu kurang bagus Nah alhasil Nah alhasil Alhasil kalau misalnya Dijadikan tahu Dan tempe itu Rasanya kurang Kurang pas Seperti itu Terus di sisi lain Harganya juga Jadi lebih mahal Kenapa? Karena Jadinya Apa sih namanya Si Kos untuk Nanam si Kacang kedelainya Itu Lebih besar Karena memang Bukan habitatnya Bukan habitat Untuk kacang kedelai Makanya kalau misalnya Orang-orang itu Banyak Kacang kedelai itu Tahu-tahu Tahu tempe Tahu tempe Dari kita itu Justru Di kacang kedelainya itu Ngambil dari luar negeri Bisa dari USA Kalau yang dari Kalau desa Cisambang Mungkin Yang di Jawa Barat Itu kan Pabrik tahu dan tempe Itu ngambilnya dari USA Terus ada lagi yang dari India Ada lagi yang dari Meksiko Tadi sempat dibahas juga Oleh Ibu Shifa Terkait ini Terkait kacang kedelai putih ini Jadi memang Ya padahal Indonesia Pusatnya tahu dan tempe Tapi Ternyata kacang kedelainya Memang dapatnya dari luar negeri Jadi itu Jadi kekurangan kita Ibaratnya seperti itu Nah disini ada hal-hal Yang perlu kalian ingat Terkait kacang-kacangan Jadi kacang-kacangan itu Sama halnya dengan serealia Itu perlu disimpan Di tempat yang kering Dan tidak lembab Karena kalau misalnya nanti Ditaruh di tempat yang lembab Dia itu akan mudah sekali Untuk Tumbuh kecambah Gitu Kalau misalnya kacang-kacangan itu Sangat mudah tumbuh kecambahnya Terus Di Untuk tahu dan tempe Kalian bisa masukkan langsung Ke dalam chiller Gitu kan Tapi Jangan lama-lama Gitu Maksimal 3 hari itu Sudah dimasak Itu udah maksimal banget Gitu kan Kalau bisa Masa hari Hari ini beli Hari ini masak juga Karena kalau misalnya Kalian sering lihat ya Ibu-ibu Jepang itu Jarang banget nyetok Kalau ibu-ibu orang Jepang itu Biasanya mereka itu Karena konsep makanannya itu Harus segar Dan Ini ya Maksudnya Dan sehat Jadi biasanya mereka itu Misalnya Pagi-pagi itu akan belanja Kalau enggak Setelah ke kantor itu Mereka itu akan belanja Setelah Misalnya abis dari kantor nih Kalau ibu-ibu kantoran Habis dari kantor itu Belanja sore-sore Kalau enggak Siang belanja Kayak gitu Jadi setiap harinya itu Mereka akan belanja Untuk Apa yang namanya Biar Enggak Enggak sering-sering Disimpan Karena kan semakin lama Disimpan Kandungan gizinya juga Semakin berkurang Seperti itu ya Terus selanjutnya Nah kita akan maju Ke daging-dagingan Nah disini Daging itu Sebenarnya Ini masuknya Ke otot Jadi Dia itu Dibilangnya itu Rat daging atau otot Jadi yang kita konsumsi itu Ototnya hewan lah Gitu Ibaratnya seperti itu Nah Untuk daging sendiri Ada dua jenis ya Ada daging merah Dan daging putih Kalau misalnya Daging merah itu Dia itu yang proteinnya Paling lengkap Serta Lemak dan kolesterolnya itu Juga kandungannya Cukup tinggi Nah daging-dagingan ini Baik daging merah Atau daging putih Itu mudah rusak Kenapa? Karena di dalamnya itu Ada protein Dimana Mikroba itu Lebih sering Bukan lebih sering Maksudnya protein itu Bisa menjadi tepat Makanan yang memiliki Kandungan protein Dan kandungan air Yang tinggi Dia itu sangat mudah Mikroba itu Sangat mudah menetap Di sana Jadi senang banget Mikroba di sana Nah kalau misalnya Untuk daging merah sendiri Yang pertama yang harus Kalian lakukan Itu kalau misalnya Biar melihat dia itu Bagus apa enggak Itu bisa kalian tekan Kalau ditekan itu Dibalik lagi Itu untuk daging-daging Yang tidak hanya Untuk daging merah Kayak daging-daging Yang lain pun sama Baik daging ayam Atau misalnya Daging ikan pun sama Nah terus si dagingnya Juga dia tidak Tidak sulit koyak Jadi kalau digerak-gerakin Itu enggak Enggak lepas-lepas Nah mungkin kalian juga Bisa lihat dari baunya Bisa dicium dari baunya Udah jelas lah Kalau udah baunya aneh Terus kan kalau misalnya Yang menandakan Misalnya si daging itu Tidak menggunakan pengawet Atau tidak menggunakan Formalit Yang menandakannya itu adalah Ada lalat biasanya Tapi kalau di pasar ya Kalau di Apa sih Kalau di Kalau di Supermarket mungkin Enggak ada gitu Jadi mungkin kalian bisa Memanfaatkan Dilihat aja gitu Dilihat aja grade-nya Cuman kalau setahu saya ya Kalau misalnya yang namanya Makanan udah masuk Supermarket Itu mereka itu Enggak akan makanan Yang Yang apa ya maksudnya Yang tidak Yang ibaratnya Yang belum Yang tidak ada Kualifikasinya gitu Jadi kalau misalnya Suatu makanan Misalnya kalian pengen Jual produk ya Produk apapun Kalian pengen Supply ke Supermarket Itu ada Standar-standar tertentu Yang memang harus Dipenuhi oleh kalian Jadi makannya Kalau udah di Kalau udah di Supermarket sih Harusnya aman ya Harusnya aman Karena memang dia punya Aturan yang cukup ketat Gitu Terkait itu Gitu ya Nah untuk daging giling sendiri Misalnya kalian suka Suka beli daging Yang sudah dicincang Gitu kan ya Itu kalian bisa lihat Untuk daging merah itu Dia itu Justru si warna merah Nyatanya masih kelihatan Jadi gak pucat Warna nyatanya gak pucat Kayak ini nih Kayak bawang bombay Yang ada di samping sini Ini agak pucat kan ya Maksudnya warnanya Kalau misalnya ada warna Dagingnya seperti ini Jadi dia gak pucat Kalau misalnya sudah pucat Seperti itu Baiknya tidak dibeli Gitu ya Nah disini ada Karkas daging Jadi mungkin saya akan Tidak akan menjelaskan Terlalu rinci terkait ini Gitu Jadi kan kalau misalnya Untuk memasak Segala jenis makanan itu Sebenarnya Ada bagian-bagiannya Ibaratnya seperti itu Contohnya misalnya Untuk stick bagusnya apa Sirloin Ada tenderloin Gitu kan ya Dan lain sebagainya Terus misalnya untuk Rendang cocoknya Untuk menggunakan apa Gitu kan ya Ini tuh banyak sekali Jenis-jenisnya Gitu kan ya Apa sih Ada Ada cak juga Dan lain sebagainya Gitu Nah disini juga ada Karkas kambing Kursus untuk kambing Memang Daging kambing itu Sangat sulit sekali Untuk dimasak ya Jadi Kalau misalnya Kalian masaknya gak benar Itu pasti baunya itu Kerasa Daging kambing itu Jadi biasanya Kalau orang-orang itu Untuk daging-dagingan Mau daging sapi Atau kambing Biasanya memanfaatkan Daun pepaya Biar gak bau Biasanya kayak gitu Yang dimanfaatkan itu Daun pepaya Nah selanjutnya Ada daging unggas Kalau misalnya Daging unggas itu Pokoknya Unggas itu Burung-burungan ya Baik ayam Terus Misalnya bebek Terus Apalagi yang Uyuh mungkin yang sering Kita konsumsi Gitu kan ya Nah itu Termasuk ke dalam Golongan unggas Unggas sendiri Selain punya Kandungan protein Dia itu mengandung Zat besi yang cukup tinggi Dan juga vitamin yang Lumayan tinggi ya Untuk unggas sendiri Gitu Makanya baik lah Untuk Ini ya Untuk darah gitu Kalau zat besi Gitu kan ya Terus Disini juga Kalau misalnya Untuk ayam sendiri Ayam itu Dia itu kan ada dua ya Ada ayam potong Sama ayam kampung Tapi ayam kampung Katanya suka alat Cina dagingnya Kenapa sih Kenapa alat Kenapa alat Dagingnya Kalau ayam kampung Ada yang mau Berpendapat Saya bu Mangga Nafia gimana Ya bu Menurut saya Kenapa Ayam kampung itu Lebih Dagingnya lebih Alat Atau keras Daripada ayam potong Atau ayam bolet Karena Kalau Dilihat Ya bu Ayam kampung itu Tidak diternakan Atau mereka itu Dilepas gitu bu Jadi Dagingnya itu Kayak berotot gitu bu Jadi timbul otot gitu bu Intinya pada ayam kampungnya Itu membuat Ayamnya tuh Dagingnya keras gitu bu Tapi kalau ayam potong kan Tidak Ibaratnya kalau Seseorang ya bu Misalkan seseorang itu Suka Apa Olahraga Hari itu kan Ototnya bakal tumbuh ya bu Tapi kalau Orang yang Cuma diem di rumah Gak ngapa-ngapain Gak Membuat pekerjaan yang keras kan Ototnya gak timbul Kayak gitu bu Terima kasih Ya benar ya Seperti yang Nofia jabarkan Bahwa memang Ayam Ayam kampung itu Ibaratnya Ini nya banyak gitu Apa sih wilayah Untuk dia jalan-jalannya itu banyak Ruang geraknya itu banyak sekali Itu ketimbang dengan Ayam potong Sehingga Yang dibentuk itu Yang dibentuk itu Akhirnya otot Nah kalau misalnya Ayam potong Lebih banyak ke lemaknya gitu Makanya kenapa Ayam kampung Mas sebenarnya Lebih banyak Kandungan Kalau misalnya Kalian mau Dalam tanda kutip Diet penurunan Berat badan Yang baik Dikonsumsi Ayam Ayam Ini ya Ayam Ayam kampung Karena kandungan lemaknya Juga cukup rendah Dibandingkan dengan Ayam potong Seperti itu Nah disini ada Ciri-ciri ayam Yang memang baik Gitu kan ya Jadi kalau misalnya Kalian pilih ayam Yang pertama kalian lihat Itu dalemannya Misalnya si ayamnya Dilihatnya warna Eh sorry Kok warna Jadi ayam Ayamnya itu Dia itu Kalian lihat Daleman Kan kalau misalnya Ayam suka ada Yang udah dipotong Kalian lihat Daleman kulitnya Dia mengkilat atau enggak Kalau misalnya Dia mengkilat Artinya ayamnya Masih segar Gitu Nah Terus dilihat Dari warnanya juga Gitu kan ya Terus dari baunya Sudah jelas Gitu kan Baunya dilihat Eh baunya dicium Apakah dia masih Masih aman atau enggak Nah sama halnya Dengan yang tadi Yang daging merah Kan ayam pun sama Kalau misalnya Ada lalat-lalat Kalau di pasar Ada lalat Oh itu berarti Ayamnya memang Dia masih segar Terus kalau misalnya Kalian mungkin Sering dengar tentang Ayam tiran Nah ayam tiran ini Itu tuh sebenarnya Ayam yang memang Jadi misalnya Si ayamnya Udah enggak laku Jadi ayamnya Udah Udah lama Banget misalnya Terus enggak laku Dijual Nah akhirnya Si ayamnya itu Dikasih pemutih Dikasih pemutih Terus pakai bahan-bahan kimia Jadinya si ayamnya Jadi kayak seger lagi Tapi biasanya Dagingnya itu Enggak bagus Jadi si ayamnya Warnanya tuh Putihnya itu Putih-pucet Yang bener-bener putih banget Nah itu Itu biasanya ayam tiran Dan harganya itu kan Sangat-sangat murah Jadi Dulu Waktu jaman Saya S2 Ya saya lupa Pokoknya Tahun 2016-an Apa 2017-an Itu sampai Yang lagi Lagi pada booming Ayam tiran Waktu itu Jadi Ayamnya itu Ayam tiran itu Satu ekornya itu Harganya itu Hanya 10 ribu Satu ekor Jadi orang yang Misalnya kayak Yang kayak pusat-pusat Ayam Pemotongan ayam ya Misalnya Kan kalau misalnya Kita ngambil dari Pemotongan ayam Terus ayamnya masih segar Itu biasanya Mungkin mereka ngambil Kalau sekarang Mungkinnya di 30 ribu Dijual 40 ribu Tapi kalau ayam tiran Itu mereka ngambil Dari sana itu 10 ribu Jadi ada pedagang-pedagang Nakal yang memang Dia menjual ayam Yang sudah lama sekali Akhirnya mereka Jual Dengan harga 10 ribu Daripada Nggak ini gitu Daripada Nggak laku gitu Makanya kalian harus Hati-hati Dan dagingnya juga penuh Tulang dadanya juga Tidak menonjol Nah disini Kalian bisa lihat Ini ada karkasnya Nah biasanya Kalau misalnya Untuk yang paling Yang paling sering Dibuat itu Kan daging-daging Filet ya Kayak Pemasakan Chicken Gordon Blue Kita pakenya Bagian dadanya Bagian dadanya Di filet gitu kan Karena Pertama kan dagingnya Juga tebal juga Dan lebih banyak Daging daripada Lemaknya Untuk bagian-bagian ini Nah kalau misalnya Untuk yang bagian-bagian lain Kayak bagian kaki Itu sebenarnya Agak Gimana ya Kayak kaki Dan juga paha Itu tuh kadang Orang-orang tuh Kayak netting gitu Karena banyak Ayam-ayam Kayak disuntik gitu Disuntik Entah Biar ayamnya putih Gitu kan Biar ayam Atau misalnya Biar ayamnya awet Disuntik Nah disuntiknya itu Biasanya di bagian Kakinya Kakinya gitu Jadi makanya orang Kadang-kadang suka was-was Orang makan ceker gitu Karena Duh khawatir yang suntikannya itu Masih ada Karena kita gak pernah tahu ya Si ayamnya disuntik apa enggak Dan gak semua ayam juga disuntik Itu mah gimana Si Orang yang Ininya gitu ya Si pabriknya gitu Ibaratnya seperti itu Nah selanjutnya disini Ada ikan Ikan itu sebenarnya Dibagi ke dalam Tiga jenis gitu kan Ada ikan air tawar Ada ikan air payau Dan ikan air asin Sebenarnya untuk ikan itu Yang paling Bisa dibilang Mungkin paling Aduh pun Paling lengkap Paling lengkap Kandungan gizinya Gitu kan Itu biasanya adalah Ikan air asin Gitu yang paling Biasanya tuh Kandungan gizinya tuh Tinggi-tinggi Kalau ikan air asin Jika dibandingkan Dengan ikan-ikan yang lain Nah terutama ini Kayak omega 3 Omega 3 itu Fungsinya itu adalah Untuk membentuk Pencerdasan otak Nah kenapa sih Untuk perempuan Mungkin ya Yang lagi hamil Yang Yang kalau misalnya Perempuan lagi hamil itu Mereka itu harus banyak Mengkonsumsi Makanan yang misalnya Tinggi Omega 3 Atau misalnya Tinggi asam polak Gitu Karena itu hubungannya Adalah dengan Pertumbuhan janin mereka Kalau misalnya Mereka mengkonsumsi Banyak Apa sih Banyak makanan Yang mengandung Omega 3 Banyak makanan Yang mengandung Omega 3 Itu akan Mempengaruhi Kecerdasan otak Si anaknya Gitu Makanya kenapa Orang-orang Itu biar pinter Minum Minum ini katanya Biar pinter Minum Minum Apa namanya Minum minyak Minyak ikan Katanya gitu Biar Naksu makannya tinggi Minum minyak ikan Gitu kan ya Nah itu Biasanya di dalamnya Itu minyak ikan Juga adalah Omega 3 Jadi Memang Omega 3 Ini cukup bagus Untuk Kecerdasan anak Jadi Kecerdasan disini Itu ya Kalau misalnya Untuk pertumbuhan Anak itu Yang dimaksud Misalnya Mereka lebih cepat Berbicara Mereka cepat tanggap Terus misalnya Mereka lebih cepat Bergerak Gitu kan ya Nah itu sebenarnya Yang dimaksud Dengan kecerdasan otak Karena nantinya Di saat si anak Itu cepat tanggap Gitu kan ya Misalnya mereka menerima Pelajaran Atau misalnya Mereka menerima Sesuatu yang Baru nih Misalnya gitu Mereka akan cepat tanggap Cepat ingat Gitu Itu adalah Apa yang namanya Mungkin salah satu Kelebihan dari Kecerdasan otak kita Seperti itu Nah disini Nah disini ada Ciri-ciri ikan yang segar Mungkin yang paling pertama Itu Udah dari Fisiknya kita lihat dulu Dari baunya Gitu kan Kita tekan-tekan dulu Ikannya Apa ikannya Melayot gitu ya Jadi Jadi gak balik lagi Apa enggak Kalau misalnya balik lagi Berarti aman ikannya Terus dilihat dari Insangnya Kalau misalnya Ikan itu kan ada Kepalanya Kalian buka Kepalanya Itu di dalamnya Ada insangnya Yang bergerigi Itu di dalamnya Itu ada insangnya Yang bergerigi Yang bergerigi Bergerigi itu Itu harus dilihat Kalau misalnya Warnanya merah Itu artinya Dia masih segar Gitu ya Tapi kalau warnanya Yang kayak gini nih Kayak bawang bombay ini nih Dia warnanya pucat Jadi keping-pingan Itu artinya Dia sudah tidak segar lagi Jadi baiknya Kalian tidak membeli Ikan tersebut Terus dia juga Matanya masih jernih Kadang kalau misalnya Ikan-ikan laut Ya kalau nelayan Tidak suka Kadang Ya bisa dibilang Ya ada Sudah banyak ya Ikan yang diambilnya Teh gitu Jadi kalau nelayan itu Kadang suka Ngambil aja Dan biasanya Jadi ikannya teh Kayak stres Terus ada darah Pas mati itu Ada darah yang Masuk ke matanya Itu baiknya Sebenarnya Tidak baik Untuk dikonsumsi Baiknya sih Jangan dibeli Makanya kalau misalnya Milih ikan air laut Lihat yang matanya Jernihnya Tidak ada Tidak ada darahnya Gitu ya Si matanya Kayak gitu Terus kalian juga Bisa lihat Dari insangnya Eh sorry Sisiknya Kalau misalnya sisiknya Mudah lepas Berarti kan dia Sudah tidak aman Dagingnya juga Kenyal dan elastis Nah disini ada Ikan air laut Ini contoh-contohnya Yang paling banyak Dikonsumsi Nah disini ada Yang paling Yang bisa Apa sih Yang dibilang Paling mahal ya Ini ada ikan tuna Dia itu mahal ya Karena kandungan gizinya Juga baik Gitu kan Terus Selanjutnya Disini ada Ada ikan mes Ada ikan pati Ikan mujahir dan gurame Ini masuknya ke dalam Ikan darat Itu biasa dikonsumsi Biasa mereka tinggal di Sungai danau Dan air payau Nah disini ada Ikan migrasi Jadi kalau misalnya Ikan migrasi itu Tempat tinggalnya itu Tinggalnya itu Di mana-mana Nah ini Bikuti sedikit informasi juga Jadi kalau misalnya Kalian Disini ada yang Alergi udang Ada yang alergi udang gak Tidak ada Jadi disini Saya bu Alergi udang Ya Kalau misalnya Ini mah Apa yang namanya Jadi kalau Saya alergi udang Jadi setiap Makanan itu Sebenarnya Dia itu ada Kalau misalnya Dia Dia alergi Dia itu ada yang namanya Anti alergennya Nah anti alergennya Itu apa Kayak udang Udang itu kalau misalnya Alerginya tidak parah Tidak terlalu parah Gitu kan ya Kalian bisa mengkonsumsi Si ekornya Itu ekornya Itu adalah Anti alergen dari udang tersebut Gitu Kayak misalnya roti Roti itu sebenarnya Yang di pinggir-pinggirnya Yang warna hitam Yang warna coklat-coklatnya itu Yang pinggiran roti itu Itu tuh sebenarnya Dia itu adalah Ini Apa sih Pencegah Sel kanker Gitu Makanya Sebenarnya aman gitu Si makanan-makanan tersebut Semua aman Hanya saja Memang gitu kan Ada yang memang tidak cocok Dengan tubuh kita Dan memang tubuh kita itu Menilai bahwa itu tuh Benda asing Makanya anti alergennya Itu kalau untuk udang Si ininya Si buntutnya Nah terus disini ada Kerang-kerangan Ini kerang-kerangan itu Sudah banyak sekali Kontroversinya Gitu kan ya Karena kerang-kerangan ini Sendiri Dia itu kan Menyerah polusi Polusi yang ada di Apa yang namanya Yang ada di sungainya tersebut Atau di tempat budidayanya tersebut Dia menyerap polusi-polusi tersebut Dia serap Nah kalau dikonsumsi itu Bisa menyebabkan racun Terutama untuk kerang hijau Kerang hijau itu Sangat apa ya namanya Sangat Sangat kompleks gitu Jadi banyak sekali Kerang orang itu Kalau misalnya Ngomongin kerang hijau itu Baik gak sih untuk dimakan Baik gak sih untuk dikonsumsi Gitu kan Ibaratnya seperti itu Terus udah gitu Si kerang hijau ini Kerang hijau ini Banyak sekali Apa ya namanya Kontroversi lah Ibaratnya seperti itu Jadi makanya Untuk kerang-kerangan itu Sebenarnya baiknya itu Tidak banyak dikonsumsi Secara daily lah ya Ibaratnya seperti itu Jadi jangan Jangan-jangan dikonsumsi secara daily Kalau sekali dua kali Makan kerang oke lah Tapi kalau misalnya daily mah Baiknya enggak gitu Terus ini ada telur Nah telur sendiri Untuk telur itu Nilai gizinya hampir serupa Dengan susu Dan memang telur ini Kuning telurnya itu Dia yang paling banyak Mengandung Apa sih Bukan kalori Kolesterol dan juga Lemak Nah kuning telur itu Kalau misalnya Kolesterolnya itu Bisa mencapai 30% Dari kandungan Ininya Apa sih Dari seluruh kandungannya Jadi 30% lemak itu Sebagian besar Ada di kandungan Kuning telur Dan 0,03% Itu dia juga Untuk putih telurnya aja 0,03% Jadi Kecil banget gitu Untuk putih telurnya Intinya seperti itu Jadi Telur ini Dia ini bisa dibilang Kalau misalnya Untuk orang-orang Yang memiliki penyakit Kolesterol Atau misalnya Punya Punya Apa sih Punya penyakit Sruk Atau misalnya Jantung Penyakit-penyakit Kardiofaskular Itu biasanya Mereka diminta Untuk menghindari telur Karena memang Kandungan Kandungan Si Kandungan Kolesterolnya itu Cukup tinggi Di dalam telur ini Gitu ya Makanya harus Dihindari Terus Selanjutnya Di sini ada Cara memilih telur Kalian mungkin Mungkin sering Kalau Sering merhatiin Kalau Jadi kalau telur itu Dia itu Bentuknya kan Bulat oval Gitu ya Oval Nah kalau misalnya Di bentuk oval itu Di bawahnya itu Dia itu ada yang Ada yang Runcingnya dikit Ibaratnya ada yang Runcingnya dikit Kalau misalnya Kalian pingin Daya simpan telurnya Itu panjang Kalian bisa Memanfaatkan itu Jadi itu tuh Bawahnya itu kan Ada Udara lah ya Ada udara Ada Ada apa sih namanya Ada Gelumbung udaranya Di bawahnya Jadi kalau misalnya Kalian nyimpan telur Jadi misalnya Kalian udah beli telur nih Kalian beli telur Kalian cuci dulu telurnya Kenapa harus dicuci Karena disitu ada Kotoran-kotorannya Ada Apa sih namanya Ada darahnya Gitu kan Itu harus dicuci Makanya harus dicuci Setelah beras dicuci Kalian masukkan ke dalam Kulkas Disimpannya dalam Dalam posisi Si Yang mancungnya itu Dia itu ada di bawah Dalam posisi Seperti itu Nah itu akan memperpanjang Masa simpan telur Gitu Nah kalau misalnya Mau memilih telur Yang pertama itu Kalian Kocok-kocok telurnya Diginiin Itu kalau misalnya Si telurnya itu goyang Yang di dalamnya Kuning telurnya Itu artinya Si telur itu sudah Jelek Jadi Jangan Dipilih telur tersebut Terus kalau misalnya Kalian terawang Ke dalam cahaya Itu ada Ada kantong udara Di bawahnya Kalian kelihatan Itu masih bagus Artinya ya Nah misalnya Kalian Ngegoreng telur Kalian ngegoreng telur Si telurnya itu Sudah simpan lama Tapi yaudahlah Dah Dabarin Bismillah aja Misalnya kayak gitu Kalian goreng telurnya Kalian goreng Pas kalian keluarin Ternyata Si kuning telurnya itu Membuyar Biar Kayak gitu Nah itu artinya Telurnya sudah jelek Sudah tidak Tidak boleh dikonsumsi ya Dia masuk ke dalam Golongan telur yang sudah Busuk Makanya harus Diperhatikan Nah kalau misalnya Sudah di rumah Kalian juga bisa Memanfaatkan air Kalau misalnya telurnya tenggelam Artinya si telur tersebut Masih baik Masih dalam kondisi yang segar Tapi kalau misalnya Sudah ada yang mengapung Di airnya Berarti dia sudah jelek Jadi telurnya Wah ya nak Mau tidak mau Harus dibuang Nah disini selanjutnya Ini jenis telur telur Yang diperjualan Di belikan di Indonesia Ada telur ayam negeri Telur ayam kampung Telur bebek Dan burung puyuh Yang paling umum ya Yang paling umum di kita Nah untuk telur ayam sendiri Sebenarnya dia itu Di kita itu Tidak semua telur ayam itu Kualitasnya itu bagus Jadi misalnya Kalau misalnya Untuk telur ayam Yang memang dia sudah ada Dalam tanda putih Mungkin mereknya Itu mungkin mereka itu Sudah dalam proses Grading Jadi sudah dalam proses penilaian Yang memang dia itu Kadar Misalnya kadar proteinnya itu bagus Terus misalnya Kualitasnya juga bagus Mungkin kalau misalnya Kayak daging sapi Nah itu tuh Sudah masuknya mungkin Ada grade-nya Ada grade A Grade B Ada yang kayak gitunya Sama halnya dengan telur Hanya saja di kita itu Kualitasnya memang Kualitas telur kita itu Tidak terlalu baik Dan memang Tidak disarankan Untuk telur ayam negeri Untuk telur ayam negeri sendiri Itu tidak disarankan Untuk di Konsumsi secara langsung Jadi kalau misalnya Kalian melihat Mentah gitu Konsumsi secara langsung Secara mentah Kalau misalnya kalian lihat Orang-orang binaragawan Mereka konsumsi telur Itu biasanya telurnya itu Memang khusus Jadi memang sudah Grade-nya itu sudah ada Sudah dinilai Jadi tidak macam-macam telur Makanya kalau misalnya Ada di sini yang Suka sama telur Setengah mateng Itu mungkin harus hati-hati Nah di sini Kalau misalnya ada Telur ayam kampung Itu biasanya Dijadikan obat Itu pun memang Yang sudah melewati Proses-proses Grade-nya Kalau misalnya telur bebek Banyak dipakai untuk Telur asin ya Sebenarnya Bikin telur asin Tidak bisa Sama telur-telur lain juga Mau pakai telur ayam kampung Telur burung puyuh Ayam negeri pun bisa Bisa pakai Ini Apa sih Untuk Asin Apa sih Telur asin Itu bisa Cuman memang dari rasa Memang telur bebek Yang paling cocok Yang paling enak Nah selanjutnya Di sini ada Sayur-sayuran dan buah-buahan Jadi tadi kita sudah Ke karbohidrat Sudah ke protein Sekarang kita akan maju ke sumber Vitamin dan mineral Yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan Nah di sini Untuk sayuran sendiri Ada yang namanya Apa sih Dia itu berasal dari daun Bunga dan akar Cuman kalau misalnya Di kita yang paling banyak Dikonsumsi itu Dari daun dan akar ya Kalau dari bunga itu Sangat amat jarang Setahu saya Dari batang apalagi Biasanya orang luar negeri Yang banyak Mengkonsumsi sayur dari batang Kalau dari kita Mereka Jarang sekali Nah kalau misalnya Perlu di Khawatirkan dan diperhatikan Di Sayur-sayuran itu adalah Jenis kerusakan Chilling injuries Dan phrasing injuries Jadi untuk sayur Itu sebenarnya Gak semua sayur Boleh disimpan Di Dalam kulkas Gitu Kayak misalnya Tomat Terus misalnya Kentang Itu sebenarnya Baiknya disimpan Di luar ruangan Di luar Sorry Di luar Kulkas gitu Jadi mereka disimpan Di suhu ruangan Nah kalau misalnya Apa sih Sayur-sayuran Kayak sayur daun Daun juga sebenarnya Baiknya disimpan Di suhu ruangan Karena khawatirnya Nanti Akan ada Chilling injuries Gitu Chilling injuries Itu jadi Si Si sayurnya itu Dia jadi Keriput Gitu Nah itu tuh Sebenarnya terkadang Si kulkas itu Gitu kan Dia kan Areanya dingin Dan lembab Nah akhirnya dia itu Menyerap air Menyerap air Yang ada di Sayur-sayuran Atau bahan makanan Yang kita simpan Nah makannya Jadi pada Apa sih Pada keriput Gitu Nah itu karena Diserap gitu Si airnya makannya Kenapa harus langsung Diolah Nah untuk Freezing injuries Sendiri Freezing injuries Itu dia itu Jadi si sayurnya itu Kayak di dalamnya Ada airnya Gitu Ada airnya gitu Kalau untuk sayur-sayuran Jadi bentuknya Kayak beku Gitu Jadi sebagian mah segar Sebagian lagi mah Kayak ada airnya gitu Di dalamnya Kayak ada kandungan airnya Gitu Di dalamnya Nah itu adalah Freezing injuries Diakibatkan oleh Entah kulkas Biasanya kulkasnya rusak Atau misalnya Si itunya itu Lebih Apa ya Si kulkasnya itu Suhunya itu Terlalu dingin Gitu Seperti itu Nah itu bisa Melukai Eh bukan luka Melukai ya Bisa merusak Sorry Bisa merusak Si sayuran Yang kita konsumsi Gitu ya Oh iya Tadi untuk dagingnya Saya lupa Untuk daging dan unggas Itu kalau misalnya Kalian mau Nyimpen daging dan unggas Itu baiknya Itu langsung disimpan Di kulkas Dan jangan sampai Dicuci dulu Gitu Nah kalau misalnya Daging merah Mungkin aman Aman ya bisa sampai Satu minggu lebih Gitu kan Ditaruh di kulkas Tapi kalau misalnya Untuk daging Unggas Gitu Itu tuh harus Di Harus di Ungkep dulu Bahasanya Mungkin diungkep dulu Atau misalnya Bisa dimarinet dulu Gitu ya Jadi diungkep dulu Sebelum dimasukkan ke kulkas Kalau misalnya Mau ada Hari ini males nih Untuk Ungkep gitu Ya udah besok aja Tapi Jangka waktunya adalah 24 jam Jadi kalau misalnya Hari ini beli Gitu kan Ya besok tuh harus Sudah diungkep Kalau tidak Itu akan busuk gitu Jadi Si dagingnya itu Akan jelek gitu Dan rasanya juga Akan seperti Rasa Ayam yang sudah lama Sekali lah gitu Ayam yang udah Apa ya Ya kalau Kasarnya mah Kayak ayam Udah jadi Bangke banget gitu Ibaratnya seperti itu Jadi rasa itu Jelek Ini banget lah Gak enak banget Ini ada contoh sayur-sayuran Untuk sayur daun itu Ada bayam Untuk terong Untuk sayur buah Ada terong Mungkin ada tomat Ya itu termasuk Kedalam sayur buah Yang Yang bingung itu Sebenarnya tomat itu Masuknya ke buah Apa ke sayur gitu Sebenarnya dia itu Termasuk ke dalam sayuran Di dalam golongan buah Gitu Itu tomat Nah terus ada wortel Ini masuk ke Akara toungi Itu masuknya Mungkin selain wortel itu Ada Ini ya Ada lobak ya Sayur-sayuran itu Nah ini ada sayur batang Itu asparagus Itu yang paling Kalau di kita Jarang ya Orang konsumsi asparagus Gitu ya Jarang banget Gitu ya Terus disini Oh sorry Terus disini ada sayuran bunga Kalau sayuran bunga itu Dia itu Ada Apa sih Ada kembang kol Mungkin kalau di kalian Ada yang pernah denger Bunga honje Ada yang pernah denger Enggak honje Pernah bu Pernah ya Jadi honje itu Dia itu adalah Kecombrang Kecombrang Iya nah Kecombrang Nama lainnya Nama lainnya adalah Kecombrang Dia itu Biasanya kalau orang Sumatera Itu bikin Bikin Bumbu Bikin bumbu Atau bikin sampel itu Suka ada yang pakai Bunga honje ini Gitu ya Jadi biar Rasanya Katanya lebih enak Lebih gimana gitu Tapi kalau saya sendiri Saya pribadi Saya pernah nyobain Saya kurang suka sih Saya kurang suka dengan rasanya Gitu ya Terus selanjutnya Nah disini ada hal-hal Yang perlu diperhatikan Untuk penyimpanan sayur Terutama Jadi kalau misalnya Untuk sayur sendiri Dia itu Diusahakan Itu dibungkusnya itu Dengan kertas Mungkin dari kalian Ada pertanyaan Kalau kertas koran Gimana Baiknya sih Enggak ya Jangan pakai kertas koran Karena disitu ada tintanya Kita gak tahu itu Kertas koran Tebekas apa Gitu ya Jadi baiknya itu Kertas yang digunakan itu Misalnya kita beli Kayak kertas khusus Ada kayak kertas buram Tapi kertas buramnya itu Yang lebar Yang banyak Yang meteran Gitu kan Biasanya suka ada Orang jual kertas seperti itu Nah kita bisa memanfaatkan Kertas itu Terus kalau misalnya Kertasnya Eh sorry Kertas lagi Kalau sayurnya ada yang rusak Misalnya si kampung Teh ada yang kuning Kalian buang dulu Yang kuning-kuningnya itu Karena khawatirnya Nanti Yang kuning dan memarnya itu Justru akan menyebar Ke bagian-bagian yang lain Makanya sebelum disimpan Harus diperhatikan dulu Yang itu nyata dibuang dulu Nah Terus kalau misalnya Untuk Mungkin untuk Sayur daun-daunan Sebelum kalian masak Itu baiknya itu Direndam dulu Dengan menggunakan Air garam Atau air lemon Direndam dulu Sama kalian Minimal misalnya 10 menit Kalian rendam dulu Setelah direndam Terus Dibuang airnya Dicuci sama kalian Dicuci langsung dicuci Baru kalian boleh Diolah Si sayurnya Gitu Karena memang Di kangkung Mungkin kalian Ada yang pernah makan Di warteg Sayur kangkung Ada uletnya Gitu Nah itu adalah Binatang-binatang Yang hidup di dalam Si batang kangkungnya Makanya kenapa sih Kalau misalnya Ibu-ibu Masak kangkung Dipilihin satu-satu Dipotong Dibelah Si batangnya Ya karena Untuk menghindari yang tadi Menghindari si uletnya Menghindari si Apa namanya Binatang-binatang kecil Yang tinggal di sana Karena kan kangkung itu Kan tinggalnya Di tanamnya Kan ada yang di air Gitu kan Ada yang di Mana gitu Yang memang Gak steril lah Ibaratnya seperti itu Nah makanya Kita harus Direndam dulu Biar si itunya Hilang dulu Gitu ya Seperti itu Terus Nah disini ada Contoh buah-buahan Tadi kan ada Ini ya Ada contoh Sayur-sayuran Ada contoh Contoh buah-buahan Nah disini Mungkin ada yang Tidak pernah Mengkonsumsi sawo Karena sawo ini Dia sudah jarang ya Di kita itu Udah gak banyak Yang tau gak sawo Ada bu Mbak saya Nanang bu Di Apa sawah Asli mana Novia Kebumen bu Kebumen ya Oh berarti di kebumen Ada Saya juga di daerah Tasik Malaya Itu masih nanang sawo Tapi memang Ya gitu Jadi tanaman ini Itu kan sebenarnya Musiman ya Dan ini buah asli Indonesia Bisa dibilang Itu musiman juga Jadi Garang orang itu Jual juga Jarang gitu Cuman Kalau saya itu Suka gitu Sama buah satu ini Gitu ya Karena menurut saya Rasanya tuh Eksotis gitu ya Terus selanjutnya Nah ini ada hal-hal Yang perlu Diperhatikan Untuk buah Jadi kalau misalnya Kalian Ada buah yang Apa sih Ya kadang suka ada Buah teh Ya teh udah ini ya Maksudnya jadi Kalau misalnya kalian Ngeliat buah Kan suka ada tuh Di supermarket-supermarket Disimpen buah itu Misalnya udah Udah dalam bentuk Apa yang namanya Packingan Nah itu tuh harus Kalian perhatikan Ada yang busuk apa enggak Karena biasanya Kalau udah busuk Itu tuh kadang Suka menjalar Ke yang lainnya gitu Karena kalian harus Perhatikan kalau kalian Beli buah Itu dilihat gitu Itu tuh ada yang busuk Apa enggak Kalau ada yang busuk Langsung buang yang busuknya Jadi jangan disimpen Jangan disatukan Dengan yang tidak busuk Nah biasanya Kalau misalnya buah Sebagian besar itu Disimpannya di luar ruangan Gitu Karena kalau di dalam Di dalam kulkas juga Ya enggak baik juga Jadi lebih baik Disimpan di suhu Di suhu ruangan Lebih aman Nah yang selanjutnya Ini yang terakhir Ada bumbu dan rempah Jadi kalau misalnya Bumbu dan rempah ini Sebenarnya Dia itu lebih Ke apa ya Namanya Selain sebagai Penambah rasa gitu ya Biar rasa Ate enak Gitu ya Ada petir ya Aduh Beksonnya ya Saya juga mulai hujan Sudah mulai Masih hujan Serem ya Bushi pak Ya jadi Untuk bumbu dan rempah Untuk bumbu dan rempah Ini biasanya Mereka itu Lebih banyak Mengandung mineral Makanya kalian mungkin Sering lihat Untuk misalnya Kayak sekarang lagi Covid nih Untuk meningkatkan Sistem imun itu Misalnya kita bikin Rebus-rebusan Dari bumbu dan rempah Dari rempah Sorry Bukan biasanya dari rempah Biasanya diambil Kayu manis Atau misalnya Jahe Terus lengkuas Dan lain sebagainya Direbus gitu kan Dijadikan satu Satu Gelas gitu kan Memang karena Karena itu tuh Bumbu dan rempah itu Dia itu Banyak mengandung Banyak mengandung Bentar ya Banyak mengandung Antioxidan gitu ya Bumbu dan rempah itu Dia mineral Kandungan mineralnya itu Cukup tinggi gitu Makanya kenapa Bumbu dan rempah ini Dia ini selain Menambah rasa Tapi dia juga bisa Menambah kehilangan Dari Zasat gizi yang sebelumnya Gitu kan Dari yang tadi Sayuran yang dipotong Sayuran yang diolah Tambahin bumbu dan rempah Itu bisa menambah Vitamin atau misalnya Mineral yang Terkandung dalam Bumbu dan rempah itu Gitu Nah disini Untuk Bumbu sendiri Itu biasanya Bumbu atau herbs Itu biasanya Bentuknya tumbuh-tumbuhan Dan segar ya Dalam bentuk segar Contohnya kayak Bawang-bawangan Atau misalnya Lengkuas Terus Kunyit Kalau di kita itu Terus Apalagi Banyak ya Ya seperti itu ya Pokoknya Yang bentuknya itu Tumbuhan yang segar Kalau rempah Atau spice Itu Biasanya dijual Dalam keadaan kering Kayak misalnya Kayak merica Cengkeh Pala Terus jintan Kan itu banyak sekali ya Biasanya Kalau yang saya lihat Orang Sunda Masak teh jarang gitu Pakai Pakai Rempah gitu Ada mungkin Satu dua Rempah gitu Tapi tidak sebanyak Orang-orang Sumatra Saya melihat Teman saya Orang Sumatra Bumbu rempahnya itu Benar-benar banyak banget Sampai kerasa banget Gitu si ininya tuh Nah terus ada seasoning Kalau misalnya seasoning itu Lebih ke kayak Misalnya Bumbuk cabai Saos Atau misalnya Kecap Gitu kan Yang kayak gitu-gitu Itu tuh seasoning Jadi untuk menambah rasa aja Gitu ya Jadi ini Untuk golongan-golongannya Nah disini ada Contoh-contohnya Nah disini ada Bawang-bawangan Ada bunga lawang Kayu manis Cabai merah MSG Saos Gitu kan ya Nah untuk Bawang-bawangan sendiri Itu baiknya Itu Jangan disimpan Di dalam kulkas Gitu kenapa Kalau misalnya bawang Disimpan di dalam kulkas Dia akan tumbuh Tunasnya Jadi nanti Akar-akarnya itu Tumbuh Akan mudah Untuk tumbuh Makanya gak boleh Disimpan di kulkas Nah Untuk kalian yang seneng Nyimpan makanan Atau misalnya Buat Entah sayur-sayuran Entah misalnya Apapun gitu ya Di dalam kulkas Itu jangan gunakan Keresek yang warna hitam Gunakanlah Keresek warna putih Atau warna bening Kalau yang udah Kalau yang biasa Menggunakan keresek Terus kereseknya itu Jangan sampai Erat banget Jadi kalau bisa itu Ada udara yang Keluar Maksudnya ada udara Di dalam keresek tersebut Karena kalau misalnya Tidak ada udara Itu akan Jadi si sayurnya Bisa cepat lembab Ibaratnya seperti itu Jadi harus Jadi penyimpanan Di dalam kulkas juga Ada caranya Salah satunya Jangan menggunakan Keresek hitam Karena keresek hitam itu Bisa Cepat Apa ya Pembusukan Pembusukan pada Buah-buahan Atau misalnya sayuran Yang disimpan di dalam Kulkas itu sendiri Oke Cukup dari saya Mungkin Bu Shifa bisa menambahkan Oke Udah ya mungkin Tadi Alhamdulillah Sebentar saya Berbagi layar ini Berbagi fokus Dengan yang lain juga Alhamdulillah Tadi sudah Banyak sekali Paparan dari Bu Huri Terkait Kelompok-kelompok Bahan-bahan Tadi sudah dikenalkan Dengan produk Sereli Anda semua Tiap hari Makan Nasi Makan Roti Mungkin Roti Tidak Tiap hari Tapi yang jelas Itu mungkin Bentuk-bentuk Atau sumber-sumber Karbohidrat Tadi juga Sudah diceritakan Bahwa Tadi ada komponen Z-gizi makro Ada yang mikro Kemudian Z-gizi makro Itu karbohidrat Protein Lemak Anda semua Tiap hari Pagi-pagi Ada yang Sarapannya Nasi Ada yang Sarapannya Sama lompong Ada yang Sarapannya Sama Apalagi Tadi kalau orang Sunda Itu bala-bala Kalau di Jawa Di Surabaya Sarapannya apa Biasanya Sarapannya Biasanya Sama apa Nasi Uduk Atau nasi Apa Nasi Manggi Pake apa Semanggi Surabaya Oh Ya Ada Ada Mungkin nasi Pecel Atau apa Biasanya Kita selalu Butuh Yang Kalau pagi-pagi Yang Kayakan Karbohidrat Kenapa Kita butuh Yang banyak Karbohidrat Karena Karbohidrat Itu Adalah Bentuk Z-gizi Yang Paling Sederhana Yang Paling Mudah Digunakan Oleh Tidak Anda Kalau ingat dulu Jamannya Upacara Jamannya Upacara Kalau Misalkan Ada yang Tidak sarapan Pingsan Pasti langsung Disuruh Minum Teh manis Teh manis Teh manis Itu mengandung Gula Dan gula Itu adalah Salah satu Bentuk Sumber Energi Yang Paling Mudah Digunakan Jadi Seperti Itu Tadi Sudah Banyak Dijelaskan Bahwa Karbohidrat Kemudian Juga Protein Protein Itu Fungsinya Banyak Untuk Zat Pembangun Kemudian Juga Untuk Biasanya Untuk Recovery Nah Kalau Recovery Itu Dia Butuh Banyak Protein Saya Mau Tanya Disini Teman-teman Protein Itu Kan Ada Yang Protein Nabati Ada Yang Protein Hewan Kira-kira Lebih Bagus Mana Protein Nabatika Atau Protein Hewanika Silahkan Resen Siapa yang Bisa Kasih pendapat Protein Nabati Atau Protein Hewani Yang Lebih Bagus Protein Salsabila Silahkan Ini Salfa Nabila Salsabila Juga Sama Jadi Ada Bila-bilanya Boleh Yang Dari Salsabila Dulu Boleh Silahkan Kalau Setahu Saya Kalau Yang Dari Hewani Lebih Mudah Dicerna Terus Sama Minonya Lebih Lengkap Karena Sama Mino Kan Gak Ada Di Tungguan Gitu Cuman Ada Di Hewan Oke Jadi Bagus Jawaban Dari Salsabila Jadi Bahwa Yang Kualitasnya Itu Adalah Protein Yang Berasal Dari Bahan Makanan Hewani Kenapa Dia Lebih Bagus Karena Lebih Lengkap Kandungan Asam Aminonya Kalau Di Tumbuhan Biasanya Tidak Selengkap Di Hewan Dari Tumbuhan Itu Biasanya Mengandung Asam Amino Asam Amino Esensial Artinya Yang tubuh Kita Tidak Bisa Memproduksi Sendiri Kemudian Kalau Tadi Antara Pili Kalau saya Tanya lagi Pilih Telur Atau Pilih Tempe Kalau Kamu Mau Makan Makanan Yang Kandungan Protein Lebih Bagus Pilih Telur Atau Pilih Tempe Yang lain Tadi 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 Bila Bila Yang dari Untet Mana Silahkan Atau yang lain Mangga Halo Bu Sava 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 Nabila Oke Mau berpendapat Untuk Yang telur Atau tempe Mending yang mana Kalau dari Sava Mending tempe Bu Kenapa tempe Sava Kalau tempe Itu Pertama Proteinnya Lebih tinggi Dibanding Telur Terus Tempe Itu kan Ada Proses Fermentasi Juga Itu Jadi Proteinnya Juga Bisa Keluar Kalau Sava 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 Oke Yang lain Barangkali Ada yang Mau berpendapat Tempe Atau Telur Mana grup Tempe Mana grup Telur Barangkali Ada yang Mau kasih Pendapat Lagi Oke Sebenarnya Sama-sama Bagus Kalau Tempe Itu Salah satu Bentuk Olahan Bahan-bahan Yang sudah Mengalami Fermentasi Kalau Kamu Pilih Telur Itu Hampir Sekitar 90% Dari Protein Yang ada Di Telur Itu Bisa Kamu Carna Artinya Tingkat Ketercernaannya Sangat tinggi Dibandingkan Dengan Kacang Kedelai Tapi Karena Tadi Saya nanya Tentang Tempe Telur Dan Tempe Sama Bagus Tapi Kalau Saya Tanyanya Mending Telur Atau Kacang Kedelai Kamu Harus Pilih Telur Karena Kalau Makan Kacang Kedelainya Saja Artinya Kacang Kedelai Yang Tanpa Prosesan Tanpa Proses Fermentasi Itu Ada Enzim Anti Pencernaan Yang Membuat Kedelai Itu Proteinnya Sulit Untuk Diserap Oleh Tubuh Nah Jadi Mau Telur Mau Tempe It's Okay Kamu Mau Cari Apa Ini Bu Saya Lagi Tidak Boleh Banyak Makan Lemak Saya Sunder Proteinnya Dari Tempe Aja It's Okay Bu Saya Butuh Lemak Tergantung Tergantung Kebutuhan Anda Saya Pilih Telur Nah Si Tempe Itu Melalui Serangkaian Proses Itu Selain Zat-zat Gizinya Atau Proteinnya Menjadi Mudah Dicerna Ternyata Selama Proses Pengelolahannya Itu Juga Menghasilkan Isoflapon Isoflapon Adalah Zat Antioxidan Yang Secara Alami Terkandung Dalam Kedelai Dan Persentasenya Itu Akan Meningkat Selama Proses Termasih Tersebut Jadi Hidup Tempe Hidup Tempe Oke Ada Lagi Saya Tadi Pengen Komentar Soal Ini Disini Tadi Masih Soal Telur Ada Yang Suka Makan Telur Setiap Hari Hampir Semua Makan Telur Mungkin Tidak Disadari Dalam Bentuk Kutuhnya Kalian Makan Telurnya Dalam Bentuk Indomie Pake Telur Paling Nikmat Nih Ujan Gini Indomie Pake Telur Tapi Tanpa Kita Sadari Sebenarnya Telur Itu Hampir Ada Di Setiap Produk Olahan Makanan Yang Yang Sudah Jadi Anda Makan Biskuit Anda Makan Koti Apalagi Snack Snack Itu Biasanya Mengandung Telur Juga Telur Itu Selain Ketercernaannya Yang Tinggi Dia Ternyata Memiliki Kandungan Lemak Yang Tuk Tinggi Telur Sering Kali Disalahkan Sebagai Jadi Kolesterol Gara Kebanyakan Makan Telur Telurnya Telur Seperti Apa Dulu Dan Kolesterol Itu Tidak Serta Merta Hanya Disebabkan Oleh karena Kita Mengkonsumsi Sorry Kolesterol Itu Tidak Cuma Karena Telur Jadi Orang Jangan Makan Daging Kambing Pas Lebaran Nanti Kolesterol Jangan Makan Telur Nanti Kolesterol Padahal Tidak Seperti Itu Tubuh Kita Setiap Harinya Selalu Memproduksi Kolesterol Dalam Jumlah Basal Artinya Dalam Jumlah Yang Rendah Ketika Jadi Selalu Ada Kolesterol Itu Diproduksi Oleh Tubuh Ketika Tubuh Kita Makan Makan Yang Ada Kandungan Kolesterol Tinggi Itu Memang Meningkat Tapi Meningkatnya Secara Dres Memang Selalu Ada Jadi Jangan Suka Nyalahin Gara-gara Makan Daging Kambing Gara-gara Makan Telor Gara-gara Makan Telor Kuyuh Atau Gara-gara Makan Duren Apalagi Gara-gara Makan Duren Duren Itu Dia Mengandung Kolesterol Tapi Mengandung Fitosterol Jadi Sebenarnya Kolesterol Dalam Tubuh Kita Terjadi Akibat Akumulasi Dari Pola Makan Kita Jauh Sebelumnya Jadi Pusing Kepalanya Kumat Kolesterolnya Gara-gara Makan Daging Kambing Tidak Selalu Seperti Itu Jadi Itu Lebih Karena Kalau Makan Kita Sebelum Tadi Sempat Disinggung Juga Soal MSG Disini Pasti Ini Generasi Micin Bukannya Langsung Ada Senyum Semuanya Oke Ini nih Kalau Kita Bahas MSG Pasti Anda Suka Banget Yang Sama Namanya Micin Ada Yang Mau MSG Itu Singkatan Dari Apa Monosodium Glutamat Oke Monosodium Glutamat Monosodium Glutamat Itu Dibikinnya Dari Apa MSG Raw Materialnya Ada Yang Tahu Nggak Barangkali Saya Ingat Saya Dari Bakteri Dari Mikroba Pokoknya Dari Mikroba Mikrobanya Kan Terum Makan Makannya Dari Mana Masih Ingat Nggak Gambarnya Ajinomoto Di Depannya Dulu Apa Cari Tebu Nggak Nah Sari Tebu Yang Unsara Itu Dimana Sandy Di Serang Oh Serang Oke Kapan Saya Ke Serang Lagi Terakhir Saya Kesana Tahun Lalu Dari Tebu Anda Pasti Di Rumahnya Ada Botol Kemasan Kemasan Miwon Ajinomoto Itu Ada Tebu Jadi Ternyata MSG Itu Dari Tebu Orang Banyak Bilang MSG Itu Kemicin Itu Bikin Jangan Kebanyakan Micin Loh Ntar Bodoh Gitu Gara-gara Kalau ada Orang Kelakuannya Aneh Di Instagram Pasti Di Komentarinya Kebanyakan Makan Micin Gitu Kenapa Micin Disalah-salahin Gitu Kamu Mungkin Kurang Pintar Karena Orang Belajar Jadi Tadi Disempat Disinggung Ada Yang Namanya Bumbu Rempah Ada Yang Namanya Sismi Saya Mau Cerita Sedikit Tentang MSG Jadi MSG Itu Sebenarnya Dibuat Dari Tebu Dari Molases Dari Gula Yang Terdapat Dalam Tebu Melalui Serangkayan Proses Fermentasi Dengan Bakteri Strain Tertentu Jadi Ada Strain Sudah Khususus Dan Ada Orang Yang Punya Paten Untuk Hanya Boleh Hanya Ada Fabrikan Tentu Yang Bisa Memperoleh Si Bakteri Membuat MSG Kira-kira Menurut Anda MSG Bahaya Enggak Enggak Cuman Yang Bahaya Bahaya Kalau makanya Kebanyakan Bahkan Ada Beberapa Yang Alergi Jadi Sebenarnya MSG Itu Kalau Kita Jabarkan Adalah Monosodium Glutama Monosodium Glutama Sodium Itu Apa Sodium Itu Adalah Garam Basically MSG Itu Tidak Jauh Berbeda Dengan Garam Yang Anda Gunakan Sehari Tapi Karena Ada Proses Fermentasi Tadi Itu Dia Punya Asam Amino Atau Asam Glutama So far Sampai Dengan Hari Ini Itu FDA Food and Drug Administration Dari US Itu Tidak Apa Ya Tidak Mengharamkan Atau Tidak Melarang Penggunaan MSG Dalam Makanan Namun Jumlahnya Memang Harus Dibatasi Jumlah Konsumsi Per Orang Itu Harus Dibatasi Karena Seringkali Ada Mythos Oh Oh Kebanyakan Makan Makan Meci Nanti Bodoh Atau Kadang-kadang Ada Yang Bisa Menyebabkan Penyakit Tentu Sampai Autism Sampai Autism Sampai 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 Tidak Ada Bukti Ilmiah Yang Menyatakan Bahwa MSG Itu Berbahaya Kita Bisa Menggunakan MSG Dalam Sehari-hari Namun Tentunya Penggunaannya Harus Dilatasi Terutama Orang Yang Punya Alergi Terhadap Asam Asam Aminat Jadi Kamu Masak Pagi-pagi Tadi Sarapan Pakai Nasi Goreng Dari Ibumu Dimasakin Itu Mungkin Ibunya Nambahin MSG Nanti Siang Lewat Tukang Baso Atau Cuangi Kalau di Bandung Pakai MSG Lagi Soren Yang Ngemil Keripik Ada MSG Itu Yang Tidak Terasa Dan Itu Yang Menyebabkan Konsumsi MSG Belebihan Jadi Berhati-hatilah Sebenarnya Kita bisa Mengganti Atau Bisa Mendapatkan Atau Mengganti MSG Itu Dengan Menggunakan Berbagai Rempah Dan Bumbu Karena Pada Desanya MSG Itu Penguat Rasa Bukan Komponen Bumbu Atau Rempah Yang Utama Jadi Berhati-hatilah Dalam Oke Sampai Sini Ada yang Mau Ditanyakan Baik Saya Atau Mungkin Dari Buhuri Kalau enggak Saya mau sharing Satu 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 Oke Maria Maria Boleh Maria Dulu Satu Saya Oh ya Saya Sorry Saya malah Share Sini Kerjaan Oke Silahkan Maria Oh ya Saya mau Bertanya Buku Kan Apa Ada rumor Kalau Apa Kandungan Antara Daging Bebek Sama Daging Ayam Itu Bega Padahal Menurut Saya Sama-sama Unggas Sama-sama Dan Setelah Diolah Itu Banyak Orang Yang Lebih Menirik Daging Ayam Karena Menurut Mereka Kolesterolnya Lebih Sedikit Nah Menurut Ibu Apakah Itu Benar Atau Bisa Dengan Daging Bebek Ya Iya Daging Bebek Saya Tanya Dulu Maria Sukanya Daging Bebek Atau Daging Ayam Ayam Kata Lebih Umum Cuma Disini Siapa Yang Daging Bebek Padahal Bebek Enak Ya Gitu Oke Kalau 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 Misalkan Kita Perhatikan Tuh Ada Saya Sendiri Adalah Mengemar Bebek Jujur Walaupun Bebek Yang Paling Terkenal Itu Dari Surabaya Tapi Kalau Bebek Di Bandung Itu Saya Belum Menyobain Yang Di Surabaya Bebek Di Bandung Itu Kalau Misalkan Anda Lihat Lemaknya Kandungan Lemaknya Itu Memang Lebih Tinggi Pada Bebek Dibandingkan Dengan Ayam Anda Bayangkan Kalau Anda Makan Bebek Itu Lapisan Di Di Bawah Lapisan Kulit Itu Ada Lapisan Lemak Yang Sangat Tebal Sehingga Proses Pengolahan Bebek Kadang-kadang Lebih Rumit Atau Lebih Kompleks Dibandingkan Ayam Kenapa? Karena Tadi Ada Lapisan Lemak Itu Kalau Cara Mengolah Bebek Itu Tidak Higienis Tidak Higienis Tidak Bagus Itu Justru Akan Menimbulkan Bau Anda Boleh Bayangkan Resep Untuk Bikin Katakanlah Bebek Goreng Dengan Ayam Goreng Itu Bumbunya Pasti Lebih Banyak Yang Bebek Kenapa? Karena Tadi Ada Lemak Bebek Lemak Bebek Itu Kalau Tidak Ditutupi Dengan Tempah Bumbu Bumbu Itu Bikin Bebek Tidak Enak Juliani Kamu Suka Makan Bebek Tidak Juliani Halo Atau Selvin Selvin Boleh Selvin Suka Makan Bebek Tidak Kurang Suka Siapa Disini Suka Makan Bebek Saya Tapi Di rumah Itu Produksi Olahan Bebek Terus Saya Mikir Gimana Caranya Diolah Yang Lebih Rendah Lemak Lebih Rendah Lemak Oke Kalau Rendah Lemak Caranya Tentunya Tidak Digoreng Lagi Kita Jangan Menambahkan Ininya Sendiri Artinya Proses Pengolahannya Kalau Ingin Mengatakan Bebek Itu Sehat Jalannya Sangat Panjang Mulai Dari Cara Beternak Bebek Itu Sendiri Ngatur Pakannya Itu Bisa Kita Dari Situ Bisa Juga Cara Pengolahannya Tentunya Bebek Yang Diolah Dengan Proses Penggorengan Itu Akan Mengandung Lemak Lebih Banyak Dibandingkan Bebek Yang Misalkan Dibakar Atau Misalkan Dengan Cara Pengolahan Lainnya Disini Pasti Banyak Yang Punya Usaha Mungkin Banyak Punya Usaha Saya Mau Sharing Sedikit Tentang Tentang Kemasan Tentang Pengemasan Atau Labeling Saya Nggak Akan Cerita Soal Ini Nanti Ini Nah Saya Mau Cerita Mulai Dari Ini Pengemasan Mungkin Teman Banyak Diantaranya Yang Pernah Atau Sedang Merintis Sebuah Usaha Saya Mau Cerita Tentang Kemasan Dulu Kemasan Itu Adalah Salah Satu Cara Atau Strategi Untuk Kita Memasarkan Produk Tapi Kemasan Itu Tentunya Teman-teman Ketika Menentukan Kemasan Itu Banyak Sekali Pertimbangan Saya Mengenalkan Dalam Pengemasan Itu Ada Dua Jenis Yang Utamanya Ada Kemasan Yang Kontak Langsung Ada Kemasan Yang Tidak Kemasan Kemasan Yang Kontak Langsung Dikenal Dengan Nama Kemasan Primer Itu Adalah Kemasan Yang Langsung Bersentuhan Atau Kontak Dengan Makanan Ini Contohnya Sebentar 7 Oke Ini Adalah Kemasan Primer Nah Kemasan Primer Ini Adalah Yang Kontak Langsung Kenapa Kita Harus Menentukan Kenapa Kita Harus Menentukan Kemasan Primer Itu Yang Kayak Gimana Karena Dia Yang Selain Menjaga Bentuk Dia Juga Yang Berfungsi Untuk Mewadah Gak Mungkin Kita Kasih Kemasan Dari Kardus Kalau Bahan Makanan Itu Cair Gak Mungkin Kita Kasih Makanan Kita Bungkus Makanan Kita Dalam Botol Kalau Ternyata Bentuknya Bulat Bulat Besar Nah Kan Susah Nanti Ngeluarinya Masuk Ngeluarinya Susah Nah Kemudian Disini Juga Makanya Karakteristiknya Itu Harus Cocok Kita Gak Mungkin Mengemas Coklat Dengan Kemasan Kertas Karena Nanti Kenapa Karena Coklat Itu Akan Mudah Meleleh Kalau Sudah Ada Di Kertas Itu Pasti Akan Nyatu Dengan Kertas Beda Halnya Atau Beda Kasusnya Kalau Kita Bungkus Coklat Itu Pakai Kemasan Yang Aluminium Selain Mudah Dibersihkan Dia Juga Cukup Kokoh Dan Tidak Mudah Mengalami Perubahan Jadi Teman Teman Kalau Punya Misalkan Selanjutnya Biasanya Ini Ada Kemasan Lagi Yang Memungkusnya Jadi Permen Yang Kecil Kecil Itu Dibungkus Dalam Sebuah Kemasan Secondary Package Artinya Kemasan Sekunder Dan Ini Mampu Mewadahi Katakanlah Ukuran Yang Ukuran Satu Kali Konsumsi Kita Kalau Makan Permen Jarang Satu Satu Biasanya Beli Permen Satu Ke Supermarket Tidak Mungkin Tapi Biasanya Kita Butuh Kemasan Yang Lebih Besar Ini Tergantung Dari Kebutuhan Bahan Makanan Tersebut Biasanya Kita Harus Sampai Secondary Package Nah Jika Anda Sudah Bergerak Dalam Level Yang Lebih Besar Ini Biasanya Akan Dibutuhkan Kemasan Tersiar Kemasan Tersiar Ini Biasanya Untuk Produksinya Sudah Skala Besar Untuk Pengiriman Katakanlah Ke Daerah Antarkota Tapi Jika Sudah Pengiriman Sampai Keluar Negeri Saya Harap Nanti Disini Banyak Entrepreneur Yang Produknya Bisa Menginternasional Sampai Ke Kemasan Keluar Tener Artinya Disini Butuh Kemasan Yang Lebih Kokoh Lagi Sampai Sampai Menggunakan Palet Palet Kayu Seperti Ini Jenis Jenis Kemasan Yang Bisa Nanti Anda Gunakan Nah Saya Pengen Sharing Sedikit Tentang Ups Nah Wah Ini Gimana Caranya Tadi Nyalangannya Harus Di Ini Ya Harus Dicleer Clear All Drawings Oke Nah Ini Saya Mau Cerita Tentang Tentang Labeling Disini Ada yang Punya Usaha Nggak Usaha Produk Makanan Ada Ada Siapa Yang Bisa Cerita Sama Saya Anda Jualan Apa Saya Bu Ya Silahkan Makanan Makanan Apa D Ladu Bu Ladu Ladu Itu Kayak Dodol Ya Cuman Kalau Dodol Kan Basah Kalau Ladu Maka Yang Ditaburin Pake Tepung Lagi Oh Pake Tepung Lagi Nah Saya Bertanya Sama Anda Merk Dagangnya Apa Ladu Legit Oh Ladu Legit Ada Ladu Tulisan Ladu Di Dalamnya Jadi Ada Namanya Katakanlah Anda Kasih Highlight Legit Legit Apa Legit Yang Jelas Itu Menindikasikan Sesuatu Yang Manis Kalau Di Indonesia Legit Manis Di Jawa Mungkin Sama Yang Legit Apa Bisa Permen Bisa Gula Bisa Madu Bisa Coklat Hanya Ini Saja Tapi Anda Sudah Menambahkan Kata-kata Ladu Saya Kasih Contoh Disini Ini Ada Sebuah Produk Namanya Fruit Ketika Orang Dengar Fruit Itu Fruit Ini Jualan Bawah Tanpa Melihat Temasannya Orang Berpikir Ini Jualan Bawah Buahan Jualan Yogurt Atau Jualan Yoyo Bahkan Ketika Anda Kasih Satu Brand Itu Harus Biasanya Ada Keterangan Sebenarnya Yang Anda Jual Apa Seperti Ini Fruit Yoyo Merknya Dikasih Keterangan Bawahnya Bahwa Itu Produk Makanan Yogurt Yogurt Yang Seperti Apa Dia Kasih Keterangan Lagi Labels Disini Dibilang Labels Must Tell The Truth Kita Tentang Isi Makanan Kita Disini Katanya Isinya Fruit Salad Jadi Harusnya Di Dalamnya Itu Ada Yogurt Dan Ada Buah Buah Nah Seperti Itu Jadi Dalam Satu Brand Itu Satu Harus Mengindikasikan Makanan Yang Dikandungan Atau Mengindikasikan Produk Yang Anda Jual Kemudian Juga Dari Produk Yang Anda Jual Itu Brand Itu Harus Diceritakan Cat Bury Kalau Kita Sekarang Sudah Tahu Cat Bury Itu Produk Coklat Tapi Kalau Kita Denger Cat Bury Cat Bury Apa Kalau Nggak Dikasih Kata Coklat Mungkin Bisa Coklat Sepatu Toko Nama Hotel Tapi Kalau Kita Sudah Tulis Coklat Cat Bury Orang Akan Langsung Bahwa Yang Anda Jual Produk Coklat Produk Makanan Poin Yang Lain Adalah Ada Deskripsi Ada Keterangan Makanan Itu Ada Tanggal Pembuatan Jadi Kapan Anda Memproduksi Makanan Tersebut Itu Harus Dicampakan Dalam Kemasan Kemudian Juga Ini Tentang Information For Allergy Suffers Kenapa Dalam Memproduksi Sebuah Makanan Kenapa Harus Ada Info Tentang Alergen Karena Tadi Ditanya Ada Temannya Ada Yang Alergi Udah Nggak Ada Saya Bu Bagaimana Kalau Anda Memasarkan Suatu Produk Dudu Kripik Bayam Tapi Anda Kasih Bumbu Rasa Udang Kalau Yang Makannya Alergi Sama Udang Itu Sama Dengan Anda Mencederai Atau Membahayakan Orang Yang Bumbu Tersebut Itu Tidak Boleh Dilakukan Dan Harus Menjadi Kewajiban Anda Untuk Mencantumkan Bahwa Makanan Tentang Komposisi Makanan Tersebut Mengandung Apa Saja Tentunya Kita Nggak Bisa Sebutin Semuanya Tapi Hal-hal Yang Sekiranya Bisa Menimbulkan Gangguan Bagi yang Mengkonsumsi Itu Terlu Anda Campurkan Ada orang Yang Alergi Terhadap Udam Ada orang Juga Yang Alergi Terhadap Asam Aminotard Kalau Anda Siapa Yang Suka Jajan Supro Atau Kacang Kacangan Itu Di Bagian Belakangnya Itu Ada Warning Tentang Bahwa Ini Tidak Bisa Dikonsumsi Oleh Orang Yang Mengidap Venil Ketoria Kalau Nggak Salah Jadi Memang Ada Orang Yang Alergi Terhadap Asam Amino Venil Alami Jadi Sesederhana Itu Tapi Kalau Misalkan Dikonsumsi Sama Orang Ternyata Itu Bisa Menimbulkan Bahaya Nah Tadi Tentang Alergen Kemudian Juga Cara Petunjuk Dan Penggunaan Cara Mengonsumsi Dan Penyimpanan Kalau Makanannya Harus Disimpan Di Suhu Dingin Anda Harus Katakan Lebih Baik Disimpan Di Suhu Empat Geraja Atau Lebih Baik Disimpan Di Susu Ruang Kayak Produk-produk Yang Mudah Rusak Seperti Susu Seperti Minuman Fermentasi Gitu Atau Yogurt Itu Memang Harus Perlu Kondisi Penyimpanan Atau Bisa Anda Katakan Simpan Di Tempat Yang Sejuk Dan Terbuka Nah Itu Bisa Tambahkan Dengan Kemasaan Anda Kemudian Juga Ada Ini Apa Namanya Daftar Komposisi Bahan Makan Daftar Komponen Bahan Makanannya Ingrediensnya Kemudian Jika Anda Menggunakan Bahan Pengawet Bahan Pengawet Itu Atau Bahan Tambahan Pangan Itu Wajib Juga Anda Cantumkan Kalau Anda Misalkan Dalam Membuat Manisan Anda Kasih Asam Asporbat Atau Asam Citrat Itu Juga Harus Anda Cantumkan Kemudian Asal Negara Anda Terus Sama Ini Apa Namanya Alamat Pembuatan Jadi Ketika Anda Membuatnya Keripik Bayam Wonosobo Keripik Bayam Kasih Keterangannya Produksi Jalan 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 X Nomor Sekian Wonosobo Itu Perlu Anda Cantumkan Kenapa Siapa Tahu Produk Anda Itu Udah Jalan Jalan Kemana Udah Jalan Keluar Pulau Udah Jalan Keluar Negeri Taunya Ada Orang Konsumsi Ini Enak Produksinya Dimana Ternyata Orang Wonosobo Yang Bikin Atau Orang Bandung Yang Bikin Atau Orang Cimahi Orang Cililin Yang Produksi Lado Orang Tidak Tau Cililin Itu Dimana Kecuali Saya Karena Saya Punya Teman Orang Cililin Tapi Buat Anda Yang Ada Di Bogor Anda Yang Ada Di Surabaya Ada Di Malang Orang Tidak Tau Cililin Dengan Tau Cililin Nanti Dia Bisa Searching Bahwa Ada Di Satu Daerah Di Jawa Barat Nah Ini Beberapa Diantara Yang Perlu Anda Perhatikan Tentang Labeling Yang Ada Pada Makanan Cuman Ada Satu Yang Pengen Saya Highlight Terkait Dengan Trend Pelabelan Makanan Jadi Bahwa Sekarang Orang-orang Itu Lebih Aware Terhadap Kesehatan Dan Sangat Orang Sudah Mulai Ngitung Ketika Beli Makanan Mana Ada Yang Pegang Kemasan Makanan Saya Contoh Makanannya Enggak Sehat Ini Jadi Yang Di Bagian Belakang Itu Kan Selalu Ada Komposisi Makanan Seperti Ini Jadi Di bagian Belakang Kemasan Itu Selalu Ada Komposisi Atau Nutrition Facts Ada Nutrition Facts Kalau dulu Yang namanya Komposisi Atau Kandungan Kalori Di dalam Makanan Itu Biasanya Di Highlight Itu Kecil Seperti Ini Contohnya Yang Dulu Jumlah Kalorinya Itu Ditulis Dalam Ukuran Yang Kecil Sekarang Ketentuannya Karena Orang Lebih Aware Terhadap Kesehatan Mereka Sangat Keduli Terhadap Kesehatan Mereka Juga Sampai Ngitung Makanya Requirement Sekarang Bahwa Jumlah Kalori Dalam Setiap Bahan Makanan Itu Harus Lebih Di Highlight Atau Lebih Di Perbesar Ketika Ketika Anda Bikin Desain Anda Bisa Menerapkan Prinsip Seperti Ini Artinya Anda Sudah Punya Kesadaran Ke Arah Situ Anda Juga Memfasilitasi Konsumen Yang Menginginkan Pola Makan Atau Gaya Hidup Yang Bisa Selain Yang Lainnya Juga Ada Total Fat Ada Folesterol Ada Sodium Ada Yang Lain Ini Juga Boleh Anda Cantumkan Dalam Minggu Depan Minggu Depan Saya Nanti Sama Rekan Saya Nanti Kita Bergantian Kita Akan Cerita Gimana Hitung Satu Porsi Keripik Bayam Atau Satu Porsi Lalu Itu Kalorinya Berapa Berapa Karbohidratnya Berapa Lemaknya Karena Kalau Bikin Lalu Komponen Apa Coba Tadi Siapa Yang Bicara Yang Produksi Lalu Siapa Tadi Yang Dari Cililin Buri Tau Tidak Tadi Karena Nanti Kita Tau Kalau Bikin Ladu Itu Misalkan Pakai Santan Berapa Banyak Pakai Kelapa Berapa Banyak Berapa Persen Gula Merah Nanti Kita Akan Coba Hitung Kalau Dalam Satu Kemasan Atau Satu Porsi Ladu Itu Berapa Kandungan Gizinya Kita Lihat Kandungan Karbohidratnya Proteinnya Lemaknya Dan Berapa Kalori Yang Dikandung Kalau Anda Makan Satu Buah Ladu Tersebut Mungkin Itu Nanti Kita Akan Bahas Minggu Depan Jadi Saya Pengen Teman-teman Nanti Apa Yang Teman-teman Peroleh Disini Selain Tadi Pengetahuan Tentang Karakteristik Bahan Pangan Cara Pengelahannya Saya Juga Pengen Teman-teman Punya Kesadaran Bahwa Orang Indonesia Harus Makan Makanan Yang Sehat Orang Indonesia Harus Mulai Peduli Terhadap Kesehatannya Kita Dan Kita Adalah Orang Yang Bisa Memfasilitasi Tersebut Minimal Dengan Mencantumkan Kandungan Gizi Oke Mungkin Itu Dari Saya Barangkali Masih Ada Pertanyaan Silahkan Ad 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 Kedengaran Ibu Ijin Bertanya Ke Bu Huri Sama Ke Ibu Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Kan Tadi Bu Huri Ngasih Tau Cara Kita Nyimpan Sayur Yang Baik Di Kulkas Gimana Bisa Diganti Dengan Kertas Atau Kardus Terus Plastik Juga Jangan Plastik Hitam Terus Waktu Itu Saya Ngeliat Di Video Katanya Bisa Maka Tempat Buket Aperwer Atau Diisi Pakai Tisu Terus Sayurannya Dipotong Dulu Bukan Dipotong Ape Kayak Ujung Ujung Dibersihin Dulu Baru Dimasukin Ke Tempat Tersebut Baru Dimasukin Ke Kulkas Ad 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 Sebenarnya Lebih Baiknya Yang Mana Pakai Kertas Yang Plastik Putih Atau Siang Tupperware Terus Untuk Ibu Siva Mau Nanya Tadi Kan Kata Ibu Kita Bisa Ngurangin MSG Dengan Ngeganti Pake Rempah Rempah Menurut Ibu Apa sih Rempah Rempah Yang Bisa Ngasih Penguat Rasa Kadang Kan Kalo Cuman Pake Merica Sama Garam Doang Kayak Masih Ada yang Kurang Terima Kasih Oke Mangga Bu Hori Mangga Mau yang Melayu Langsung Dijawab Aja Berarti Ya Bu Si Pak Iya Mangga Nah Untuk Penggunaan Dengan Menggunakan Apa ya Namanya Tadi Kayak Tupperware Gitu Gitu Kan Sebenarnya Untuk Sayur Itu Atau Misalnya Bumbu Misalnya Kalian Pengen Nyimpen Bumbu Gitu Kan Di Dalam Kulkas Itu Memang Ada Kayak Tupperware Bukan Tupperware Tempat Khususnya Mungkin Kalian Sering Lihat Tempat Khususnya Tadi Kan Saya Sudah Mengatakan Kalau Misalnya Kalian Kalian Bisa Pakai Plastik Tapi Plastik Harus Ada Lubang Udaranya Agar Dia Tanda Kutip Tidak Pengak Seperti Itu Kalau Misalnya Menggunakan Tupperware Itu Jadi Tupperware Khusus Untuk Sayur Dan Buah Karena Jadi Tupperware Itu Tidak Seketat Dengan Tupperware Yang Biasa Untuk Kita Makan Ibaratnya Kayak Gitu Jadi Masih Ada Sedikit Udara Di Dalam Tupperware Tersebut Terus Kenapa Pakai Tisu Fungsi Dari Tisu Itu Andai Kata Misalnya Ada Udara Lembab Kalau Lembab Itu Menimbulkan Bun Kalau Misalnya Air Itu Perantara Dari Mikroba Jadi Kalau Misalnya Nanti Ada Air Di Dalam Sayur Nanti Itu Malah Jadi Semakin Cepet Baiknya Yang Mana Kita Sebenarnya Enggak Bisa Bilang Yang Pakai Kertas Lebih Baik Atau Misalnya Yang Menggunakan Tupperware Lebih Baik Itu Lebih Kembali Ke Pribadinya Masing-masing Lagi Sebenarnya Kalau Pakai Kertas Doang Juga Masalah Itu Masih Sudah Aman Kalau Misalnya Mau Pakai Tupperware Lagi Juga Masalah Tapi Artinya Kalau Misalnya Pakai Tupperware Mau Tidak Mau Kita Juga Harus Mencari Bahan Untuk Menyerap Air Yang Nanti Akan Ada Di Tupperware Misalnya Pakai Plastik Pun Itu Harus Ada Udaranya Jadi Jangan Sampai Ketat Sekali Agar Tidak Lembab Seperti Itu Cukup Jelas Adelia Adelia Berarti Fungsi Tisunya Untuk Nyerap Air Ya Jadi Fungsi Tisunya Untuk Nyerap Air Biar Tidak Terlalu Lembab Pushipa Mungkin Bisa Menambahkan Ya Jadi Silahnya Food prep Sekarang Banyak Yang Milenial Ibu-ibu Yang Sangat Terorganisir Satu Minggu Direncanakan Menunya Bahkan Sayuran Itu Disimpan Disiapkan Seminggu Sebelumnya Itu Merupakan Salah Satu Bentuk Untuk Mengurangi Limbah Jadi Karena Sudah Merancang Satu Menu Intinya Sebenarnya Adalah Satu Convenience Kenyamanan Dalam Pengolahan Makanan Yang Kedua Adalah Untuk Meminimalisir Limbah Kadang-kadang Kita Belanja Di Tukang Sayur Adanya Apa Ada Wartel Wartel Lagi Bagus Oh Ininya Lagi Bagus Ininya Lagi Bagus Tanpa Tahu Kita Mau Masak Apa Minggu Nah Ini Merupakan Salah Satu Teknik Yang Diterapkan Ya Mungkin Mengadopsi Tekniknya Dari Marikondo Juga Nah Ini Teknik Yang Diterapkan Untuk Perencanaan Supaya Kita Mengolah Makanan Tidak Sampai Banyak Yang Terbuang Dengan Memisah-misahkan Tadi Dalam Satu Wadah Saya Minggu Ini Hari Ini Akan Masak Ini Hari Besok Masak Ini Masak Ini Sampai Untuk Satu Minggu Itu Biasanya Tadi Tujuannya Yang pertama Adalah Convenience Atau Kenyamanan Dalam Pengolahan Makanan Kalau Untuk Penyimpanan Jangka Panjang Itu Memang Plus Minus Sepertinya Sebetulnya Kita Tidak Butuh Seperti Itu Hanya Untuk Kenyamanan Dan Keteraturan Saja Sebetulnya Untuk Jangka Panjang Kita Tidak Perlu Seperti Itu Dan Sesuai Kebutuhan Sebetulnya Cukup Dengan Menimpan Dalam Wadah Dengan Sirkulasi Udara Yang Terbutuh Kemudian Ada Memang Beberapa Tips Dan Trik Dari Yang Tadi Food Prep Kita Membuang Bagian Yang Busuk Tapi Kita Tidak Mencuci Adlia Tidak Dicuci Hanya Dihilangkan Bagian-bagian Yang kotor Tanpa Mencuci Kemudian Di bawahnya Ditaruh Bahan Penyerap Sebetulnya Tidak Selalu Harus Tisu Bisa Dengan Menggunakan Kertas Artinya Kertasnya Yang Biasanya Harusnya Idealnya Tidak Ada Tintanya Itu Bisa Sangat Digunakan Juga Kemudian Ya Itu Emang Nanti Boleh Dicoba Kalau Saya sih Pada Kenyataannya Coba Sudah Sering Coba Food Prep Bahkan Untuk Yang Lauk-lauk Pun Dibuat Beberapa Jenis Disimpan Dalam Kemasan-kemasan Yang Kecil Itu Untuk Memudahkan Supaya Apa Kalau Kita Nyimpan Ayam Itu Kita Tidak Perlu Mencairkan Satu Kilo Sesuai Dengan Kebutuhan Kalau Satu Kilo Kebayangkan Butuh Waktunya Lama Tapi Kalau Saya Memas Dalam Kemasan Setengah Kilo 6 Atau 8 Potong Dalam Satu Kali Makan Untuk Keluarga Itu Akan Lebih Memudahkan Untuk Proses Pengelolaan Makanan Nanti Boleh Dicoba Sama Adila Kemudian Tadi Yang Rempah Itu Sebenarnya Banyak Kita Tidak Bisa Tidak Selalu Berganung Sama MSG Sekarang Banyak Sekali Penguat Rasa Kita Bisa Menggunakan Kaldu Ayam Kita Bisa Menggunakan Kaldu Jamur Terutama Jamur Itu Banyak Digunakan Banyak Kombinasi Rempah Tentu Yang Bisa Meningkatkan Cita Rasa Contohnya Kaldu Jamur Jamur Itu Dia Sama Sama Memiliki Rasa Umami Yang Dimiliki Oleh MSG Makanya Sekarang Orang Udah Tidak Mau Lagi Pakai MSG Kalau Misalkan Lihat Influencer Influencer Itu Anda Juga Bisa Jadi Ladang Ini Loh Buat Anda Kalau Anda Ingin Menggantikan MSG Anda Bisa Bikin Katakanlah Seasoning Seasoning Dengan Bahan Baku Lokal Bisa Menggunakan Jamur Bisa Menggunakan Ayam Atau Kombinasi Dengan Rempah Tertentu Itu Kalau Anda Bikin Udah Banyak Ibu Ibu Tuh Sekarang Tidak Mau Repot Anda Bisa Bikin Mix Rempah Yang Udah Jadi Yang Tanpa Bahan Tengah Wet Yang Kalau Pakai Itu Sama Enaknya Dengan Apa Namanya Dengan Menggunakan MSG Saya Follow Enolerian Saya Follow Datu Rembulan Banyak Sekali Influencer Yang Pake Ini Apa Namanya Bumbu Bumbu Yang Siap Saji Dan Diklaim Dia Tidak Mengandung MSG Dan Lebih Alami Itu Bisa Jadi Salah Satu Apa Namanya Lahan Buat Anda Kalau Anda Mau Bikin Usaha Bikin Usaha Bumbu Bumbu Nanti Pengolahannya Packagingnya Gitu Tapi Bikin Bumbu Yang Cita Rasanya Itu Apa Ya Mungkin Yang Tidak Tidak Banyak Kalau Kemarin Ada Bumbu Merah Bumbu Putih Bumbu Kuning Anda Bikin Satu Misalkan Kombinasi Bumbu Tertentu Yang Khas Atau Lokal Dari Daerah Anda Misalkan Tadi Yang Dari Sumatera Utara Belum Ada Sekarang Bumbu Yang Ada Cita Rasa Kecomrang Atau Bumbu Instan Yang Ada Rasa Keluwek Tanpa Tambahan MSG Itu Bisa Jadi Buat Anda Bikin Usaha Cukup Next Yang Udah Resen Bangga Salsa Bila Baik Ibu Terima Kasih Ya Saya Mau tanya Yang tadi Penyimpanan Telur Itu Kan Katanya Ibu Nggak boleh Dicuci Dulu Terus Dibalik Telurnya Yang Ujungnya Lancip Di bawah Itu Kenapa Soalnya Pernah Baca Di mana Kalau Sebaiknya Jangan Dicuci Takutnya Membuka Pori Dari Telurnya Nanti Malah Pertukaran CO2 Lebih mudah Dan Akhirnya Lebih cepat Busuk Itu Yang bener Yang Makasih Oke Baik Terkait Penyimpanan Telur Yang tadi Saya Sarankan Jadi kan Kalau Misalnya Telur Itu kan Tadi Ada Kotorannya Ada kotorannya Terus Ada Darahnya Makanya Kenapa Harus Dicuci Itu Karena Khawatir Ada Kandungan Salmonella Jadi Dikotoran Ayam Itu Mengandung Salmonella Dimana Salmonella Ini Bakteri Yang Bisa Membahayakan Pencernaan Kita Bisa Jadi Diare Bisa Kita Jadi Mencret Atau Misalnya Keadaan Yang Lebih Parah Bisa Muntah Dan Itu Sangat Amat Bahaya Makanya Kenapa Sebelum Misalnya Kita Masukin Pulkas Kita Cuci Dulu Tapi Setelah Dicuci Kita Tidak Langsung Dimasukkan Kedalam Kulkas Jadi Kita Tiriskan Dulu Kita Keringkan Dulu Baru Dimasukkan Kedalam Kulkas Nah Kenapa Biar Apa sih Namanya Yang Kantung Udara Yang Lancipnya Itu Harus Paling Bawah Nah Itu Jadi Ada Beberapa Penelitian Yang Mengatakan Bahwa Saat Telur Disimpan Di Dalam Keadaan Yang Kantung Udaranya Dibawah Itu Jangka Simpannya Itu Lebih Panjang Jika Dibandingkan Dengan Telur Yang Memang Disimpan Si Kantung Udaranya Itu Menghadap Ke atas Makanya Kenapa Baiknya Itu Harus Dicuci Dulu Sebelum Dimasukkan Dikeringkan Dikeringkan Setelah Dikeringkan Baru Dimasukkan Kedalam Kulkas Itu Memang Itu Cara Yang Direkomendasikan Seperti itu Angga Bushi Pak Bisi Menambahkan Iya Saya Tadinya Kelompok Yang Ini Kelompok Yang Tidak Mencuci Telur Tapi Saya Tahu Bahayanya Jadi Tips Dan triknya Adalah Memang Betul Kalau Digosok Dan Kalau Misalkan Dengan Pencucian Itu Adalah Membuka Pori Itu Betul Sekali Sama Tapi Strateginya Adalah Kalau Itu Cukup Untuk Saya Satu Minggu Telur Itu Bahan Yang Mudah Rusak Juga Dalam Di Suhu Ruang Itu Mungkin Hanya Satu Minggu Di Suhu Refrigrator Di Suhu Empat Derajat Itu Paling Lama Kita Nyimpan Empat Dua Minggu Jadi Saya Hanya Menggunakan Saya Menyimpan Telur Anda Juga Nanti Kalau Punya Usaha Beli Telur Jangan Disimpan Terlalu Lama Boleh Dicuci Tapi Nanti Disimpan Kalau Dicuci Disimpan Di Kulkas Kalau Misalkan Tidak Akan Disimpan Di Kulkas Jangan Dicuci Atau Gini Anda Sekarang Beli Ke Supermarket Telur Mau Dipakai Sekarang Atau Mau Dipakai Besok Atau Buat Beberapa Hari Kedepannya Kalau Mau Dipakai Sekarang Pada Saat Anda Akan Mengolah Itu Anda Cuci Dulu Tapi Langsung Dipakai Kalau Saya Kayak Gitu Jadi Dicuci Ketika Akan Dipakai Kalau Misalkan Disimpan Lama Jangan Disuhur Ruang Jangan Dulu Dicuci Karena Memang Itu Membuka Pori-porinya Justru Yang Tadi Sama Seperti Halnya Daging Daging Juga Tidak Boleh Dicuci Karena Itu Malah Menyebarkan Kuman Atau Bakterinya Jadi Vivo First In First Out Kita Tidak Boleh Belah Apa-apa Harus Terencana Saya Beli Telur Satu Kilo Konsumsi Satu Minggu Habis Dalam Berapa Hari Ini Adalah Yang Saya Gunakan Satu Minggu Adalah Jangka Waktu Yang Aman Buat Saya Mencuci Telur Saya Dan Menyimpannya Dalam Kulkas Dan Aman Cita Rasanya Tidak Berubah Selama Saya Gunakan Dalam Satu Minggu Itu Mungkin Itu Hanya Tips Dan Tips Pada Saat Penggunaan Oke Selanjutnya Ada Alphonsus Silahkan Alphonsus Sudah Resen Duluan Baik Terima kasih Bu Atas Kesempatannya Mohon maaf Sebelumnya Saya Tidak Bisa Open Camp Karena Sedang Hujan Khawatir Sinyalnya Tidak Stabil Nah Sebelumnya Saya Tertarik Sekali Dengan Materi Hari Ini Karena Membahas Mengenai Dizi Dan Bahan Pangan Yang Sesuatu Yang Jarang Saya Temui Dalam Produs Saya Alphonsus Ini Yang Sejarah Ya Betul Produs Sejarah Makanya Asing Dengan Istilah Gizi Dan Bahan Pangan Ada Beberapa Pertanyaan Terkait Yang Pertama Terkait Gizi Yang Kedua Terkait Telur Yang Pertama Terkait Gizi Sebenarnya Kandungan Gizi Yang Seimbang Untuk Sehari Hari Itu Seperti Apa Dan Kemudian Tadi kan Disampaikan Juga Oleh Bu Huri Jika Ingin Menaikan Berat Badan Itu Kita Harus Cukup Makan Yang Banyak Pada Kenyataan Itu Saya Makan Cukup Banyak Seperti Pada Umumnya Tiga Kali Sehari Bahkan Bisa Lebih Juga Namun Berat Badannya Ya Segini Segini Aja Itu Pertanyaan Yang Pertama Dan Untuk Yang Telur Itu Untuk Yang Telur Kan Ada Warna Telur Itu Berbeda Kulitnya Ada Yang Terang Ada Yang Agak Gelap Nah Itu Bedanya Itu Apa Yang Bagus Itu Yang Seperti Apa Apakah Apakah Ada Perbedaannya Yang Banyak Gizinya Atau Kasamah Dajah Kemudian Saya Kan Suka Merebus Telur Ya Bu Nah Untuk Merebus Telur Itu Waktu Yang Idealnya Berapa Menit Apakah Yang Kan Ada Yang Suka Setengah Mateng Ada Yang Mateng Juga Nah Itu Apakah Kandungan Gizinya Berbeda Ya Bu Begitu Bu Mungkin Dari Saya Iya Makasih Bu Huri Kalau Makan Gizi Seimbang Tuh Porsinya Gimana Atau Nggak Temannya Jangan Bu Huri Temannya Yang Dari Ilmu Gizi Boleh Cerita Pasti Sudah Tahu Konsep Gizi Seimbang Jangan Kami Terus Ayo Siapa Yang Dari IPB Salsa Salsa Bisa Kasih Tau Salsa Salsa Dari Yang Dari Gizi Boleh Sharing Disini Saya Mau Sharing Ibu Permisi Saya Bukan Dari Gizi Ibu Tapi Saya Mencoba Bu Kebetulan Kemarin Saya Baru Saja Ikut Kempen Buat Isi Piring Bu Mantap Isi Piring Kudasih Semua Bukan Bu Jadi Kalau Ditanya Tenang Porsi Seimbang Itu Menyesuaikan Cita Tapi Sekarang Indonesia Dari Empas Hat Lima Sempurna Jadi Yang Pederman Gizi Seimbang Bu Nah Itu Ada Soganya Isi Piringku Jadi Disana Kita Bisa Membagi Makanan Mengkonsumsi Makanan Yang Kita Ansumsi Itu Menjadi Sepertiga Buat Karbohidrat Sepertiganya Buat Sayur Sayuran Terus Sepertiganya Buat Sayur Sayuran Lalu Seperenamnya Buat Lauk Pauk Seperenamnya Lagi Buat Buah Buah Buahan Bu Aneka Macem Buah Dan Diimbangi Dengan Dilengkapi Dengan Air Mineral Dan Susu Yang Konsumsinya Itu Dibatasi Jangan Kebanyakan Sesu Juga Itu Yang Saya Tahu Terima Kasih Sama Mantap Ini Lulus Tadi Kemarin Ikut Pelatihannya Jadi Alfonso Soal Gizi Seimbang Mungkin Bisa Searching Berapa Banyak Idealnya Jadi Dari Satu Piring Ada Pembagian Berapa Banyak Untuk Sumber Karbohidrat Tidak Salonasi Berapa Banyak Protein Protein Hewan Diabati Sayuran Dan Buah Perjuahannya Nah Ada pun Yang Perlu Di Ini Juga Bahwa Ketika Anda Makan Kok Saya Kurus Mulu Tuh Bu Huri Makanya Banyak Kurus Mulu Anda Mau Badannya Besar Atau Sehat 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 Oke Saya Juga Kurus Tapi Kalau Saya Kurus Nanti Saya Enggak Sehat Kita Semua Enggak Jadi Satu Mindset Anda Saya Pengen Sehat Itu Masalah Dari Generasi Sekarang Adalah Tentang Body Image Bagaimana Kita Mempersepsikan Diri Kita Menilai Bahwa Diri Kita Itu Bagus Atau Tidak Itu Dikatakan Sebagai Body Image Saya 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 Sangat Mengajak Kepada Semua Teman Teman Untuk Be Positive For What Allah Has Gim Gitu Yang Sudah Diberikan Tuhan Sama Kita Itu Harus Kita Syukur Ada Pun Kita Ingin Misalkan Saya Pengen Menurunkan Berat Badan Demi Kesehatan Jadi Satu Tujuan Anda Harus Diubah Kalau Saya Mau Menaikan Berat Badan Itu Untuk Kesehatan Bukan Karena Image Yang Anda Ingin Peroleh Saya Juga Ingin Menurunkan Berat Badan Karena Saya Ingin Punya IMT Yang Ideal Bukan Karena Saya Pengen Bisa Pake Bajunya Lagi Tapi Untuk Kesehatan Anda Ada Pun Ketika Kita Makan Itu Apa Namanya Kata Karena Pertambahan Berat Badan Itu Tidak Selalu Linier Harusnya Makanya Banyak Saya Mugemukin Itu Ternyata Tidak Selalu Seperti Itu Bahkan Saya Makanya Juga Sangat Menjaga Tapi Sulit Sekali Menurunkan Berat Badan Laki-laki Dan Perempuan Itu Mempunyai Cara Kerja Yang Berbeda Anda Laki-laki Itu Mempunyai Proses Metabolisme Di Dalam Tubuh Yang Lebih Cepat Ketika Anda Berjalan Ketika Anda Beraktifitas Anda Mengeluarkan Lebih Banyak Energi Dibandingkan Dengan Perempuan Itu It's In Your Blood It's In Your Gene Tidak Bisa Dirubah Bahwa Ketentuannya Seperti Itu Laki-laki Membutuhkan Energi Yang Lebih Banyak Aktifitas Aktif Juga Apa Namanya Pasti Sangat Aktif Saya Kira Gitu Ya Biasanya Laki-laki Itu Sangat Aktif Gak Apa-apa Anda Tetap Melakukan Aktif Anda Kalau Anda Kurang Aktif Cobalah Pola Hidup Aktif Gitu Ya Balik Lagi Saya Mau Sehat Gitu Kalau Ingin Menaikan Berat Badan Anda Bisa Lakukan Latih Sebetulnya Karena Saya Sebenarnya Ngajar Alphonsus Saya Ngajar Giza Olahraga Bagaimana Menaikan Masa Otot Masa Tubuh Kalau Saya Bukan Menaikan Masa Tubuh Tapi Menaikan Masa Otot Yang Bagus Itu Karena Kalau Masa Otot Itu Akan Menjadi Lebih Membentuk Tubuh Anda Dibandingkan Anda Menaikan Masa Berat Badan Masa Otot Itu Satu Kalau Anda Menaik Masa Otot Konsumsi Protein Dan Harus Dibareng Dengan Latihan Kekuatan Latihan Kekuatan Seperti Apa Waduh Nanti Saya Nanti Ngajar Gizi Olahraga Lagi Nanti Kita Ganti Bukan Gastronomi Latihan Kekuatan Nanti Anda Bisa Cari Konsumsi Protein Konsumsi Protein Hewani Di Sama Nabati Boleh Alphonsus Kalau Pengen Naikin Masa Otot Sama Latihan Kekuatan Itu tips Dari saya Kalau Pengen Naikin Masa Otot Mudah-mudahan Berguna Terima kasih Bu Sama-sama Sekarang dari Sandy Boleh Mungkin 5 menit Lagi Yang Alphonsus Nanti Kita Minggu Depan Kita akan Belajar Terkait Perhitungan Kalori Kalau Dia Mau Menambahkan Berat Badan Mungkin Kita Bisa Bantu Dia Maksudnya Dengan Kalori Kita Bikin Ini Nanti Kita Coba Ngitung Status Gizi Kemudian Nanti Berapa Kebutuhan Kalori Anda Setiap Hari Bisa dipenuhi Dari Apa Nanti 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 Coba Bikinin Simulasinya Next Sandy Sandy 5 menit Lagi Ya Sudah Sore Silahkan Sandy Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Izin bertanya Bu Terkait Masak Daging Jadi Di kita Ada yang Namanya Pakai Presto Menurut Ibu Lebih Pakai Presto Atau Masak Secara Biasa Gitu Dengan Waktu yang Lama Kan Kalau Pasto Waktunya Cepat Singkat Nah Itu Bisa Mengurangi Gizinya Atau Gimana Gitu Bu Terus Satu lagi Boleh Gak Bu Halo Ya Gimana Mangga Satu lagi Gimana Jadi Yang Jadi Yang Satunya Pertanyaannya Gini Bu Kan Saya Pernah Baca Ya Bu Di Facebook Facebook Itu Nah Itu Ada Yang Suruh Bikin Kaldu Dari Cangkang Cangkang Udang Nah Menurut Ibu Lebih Lebih baik Dari rasanya Gitu Atau Dari Cangkang Udang Terima Kasih Tadi Yang pertanyaan Pertama Tentang Presto Ya Iya Betul Yang kedua Tentang Kaldu Udang Gimana Bu Huri Atau Saya Maka Bu Huri Pilih Yang Mana Saya Jawab Canya Iya Jadi Kalau Misalnya Terkait Yang Presto Itu Tadi Saya Sempat Bahas Bahwa Sebenarnya Kandungan Gizi Itu Tidak Hanya Dari Pangan Utamanya Tapi Ada Juga Dari Bumbunya Nah Dari Bumbunya Itu Nanti Dia Akan Menambah Kandungan Gizinya Jadi Andai Kata Misalnya Presto Itu Sebenarnya Kalau Misalnya Dibilang Dia Ngehilangin Kandungan Gizi Tidak Justru Sangat Sangat Amat Menghilangkan Kandungan Gizi Karena Dia Prosesnya Itu Cukup Merusak Ibaratnya Dalam Tandang Itu Masak Apa Dulu Masak Presto Masak Apa Misalkan Renang Sapi Atau Renang Sandy Masak Sayur Pak Presto Tidak Kalau Sayur Enggak Paling Kan Kalau disini Ada Angen Di mana Angen 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 Itu Dapat Lembut Dari Sayuran Itu Bu Beri Nangka Nangkanya Di Presto Soalnya Lama Masak Nangka Sampai Empuk Kayak Gitu Sayuran Itu Baik Enggak Oke Ini ya Prinsipnya adalah Ketika kamu Kalau masak daging It's okay Pak Presto Bentar Bisa Enggak Oke Sambil Sambil Nunggu yang Bu Shippa Tadi Alfonso Nanyain Terkait Yang telur Rebus Taya Bu Shippa Sebenarnya Telur Rebus Itu kan Maksimal Ngedirebus Itu kan 10 menit Dan Memang Kalau misalnya Dibilang Antara kandungan Gizinya Kan Kandungan Gizi Untuk Yang Matam Itu Yang Lebih Baik Ya Seperti Itu Lebih Aman Mungkin Kandungan Gizinya Tidak Terlalu Jauh Berbeda Tapi Yang Jelas Lebih Aman Balik Lagi Ke Presto Kalau Kamu Masak Pada Suhu Tinggi Itu Kamu Harus Tahu Yang Mudah Rusak Pada Suhu Tinggi Itu Adalah Kelompok Vitamin Dan Mineral Kamu Ambil Kalau Masak Daging Itu Yang Yang Kamu Masak Itu Bahan Pangan Yang Proteinnya Tinggi Proteinnya Tidak Akan Rusak Tapi Vitamin Dan Mineral Yang Terkandung Dalam Daging Tersebut Itu Kemungkinan Rusak Kalau Kamu Masak Mangka Seratnya Tidak Akan Rusak Tapi Vitamin Dan Mineral Yang Terdapat Di Dalam Mangka Tersebut Yang Akan Rusak Jadi Bukan Barangnya Yang Rusak Tapi Kandungan Gizinya Jadi Kandungan Gizinya Seperti Apa Protein Karbohidrat Dan Lemak Itu Tidak Akan Rusak Oleh Suhu Pemanasan Tinggi Biasanya Vitamin Vitamin Bisa Rusak Vitamin Yang Larut Air Vitamin C Dan B Itu Karena Dia Larut Air Dia Akan Rusak Pada Suhu Di Bawah 100 derajat Katakanlah 80-100 Derajat Itu Dia Bisa Rusak Tapi Kalau Vitamin Larut Lemak Karena Kita Menganasin Lemak Lebih Lebih dari 100 Derajat Itu Tidak Mudah Rusak Jadi Balik lagi Ke Komoditasnya Komoditasnya Dia Banyaknya Mengandung Apa Dia Banyak Mengandung Protein K Vitamin K Atau Dia Lebih Banyak Mengandung Karbohidrat K Jadi Masak Nangka Otomatis Vitamin Mineralnya Rusak Tapi Kalau Masak Rendang Vitamin Mineral Mungkin Rusak Di Dalam Daging Tersebut Tapi Proteinnya Sendiri Itu Nggak Akan Rusak Gitu Ya Mungkin Sandy Jadi Jangan Masak Sayur Bayam Pake Presto Nanti Nggak Dapat Busy Oke Tadi Kalau Nggak Salah Ada Satu Lagi Masih Cukup Nggak Waktunya Safa Yang Terakhir Safa Boleh Terima kasih Banyak Bu Ini Tadi Raisen Ada Ada Yang Duluan Jadi Lower Lagi Saya Mau Nanya Yang Seperti Ada Kan Beberapa Orang Itu Menggunakan Minyak Zaitun Atau Olive Oil Dalam Masakannya Ya Bu Contoh Ada Yang Numis Itu Dia Lebih Prefer Menggunakan Minyak Oil Atau Zaitun Terus Ada Yang Dia Menggunakan Minyak Sawit Yang Biasa Kita Gunakan Minyak Goreng Biasa Nah Pertanyaannya Kira-kira Dari Dua Jenis Minyak Ini Yang Paling Baik Digunakan Untuk Tumis Apa Dan Alasannya Bagaimana Apakah Zaitun Lebih Tahan Panas Sehingga Kandungannya Dia Gizinya Lebih Baik Dibanding Minyak Salit Atau Bagaimana Mungkin Seperti Itu Terima Kasih Sebentar Tadi Yang Zaitun Saya Terakhir Ini Mungkin Yang Tentang Zaitun Sebenarnya Kalau Kamu Mau Masak Itu Lebih Bagus Lebih Sehat Pakai Minyak Yang Kandungan Lemak Tidak Jenuh Minyak Zaitun Mengandung Asam Lemak Yang Tidak Jenuh Sehingga Bagus Untuk Bahkan Tanpa Dimasak Pun Tanpa Dipanaskan Pun Langsung Diminum Kamu Minum Dalam Keadaan Mentah Itu Bagus Yang Berbahaya Itu Justru Minyak Minyak Seperti Minyak Kelapa Sawit Yang Sudah Mengalami Reaksi Hidrogenasi Itu Sebenarnya Kurang Bagus Kurang Bagus Untuk Kesehatan Tapi Untuk Proses Pengolahan Tangan Itu Justru Karakteristik Yang Dibutuhkan Jadi Kamu Coba Imbangi Kamu Makan gorengan Tapi Kamu Makan 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 Yang Mengandung Asam Lemak Tidak Jenuh Bisa Dari Kacang-kacangan Seperti Alpuket Kemudian Juga Bisa Dari Mengkonsum Mengkonsumsi Olive Oil Seperti Oke Saya kira Itu dari Saya Terima Kasih Terima Kasih Mungkin Mengingatkan Lagi Ini Untuk Mahasiswa Jangan Lupa Tetap Ada tugasnya Nanti Mungkin Dicek Di Google Drive Sudah Ada 8 Pertanyaan Untuk Tugas Hari Ini Seperti Biasa Nanti Dikumpulkan Di Google Drive Dulu Karena Memang Sepadanya Masih Belum Bisa Dimaksimalkan Jadi Mau tidak Mau Kita Hanya Bisa Memanfaatkan Google Drive Dulu Baik Mungkin Kita tutup Saja Untuk Hari Ini Kami Cukupan Sekian Terima Kasih Atas Waktunya Salam Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih Bu Terima Terima Selamat Selamat